Lu Hantian sangat marah. Zuowen menatap lelaki tua yang sedang tidur dengan Rosacea di depannya. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia sebenarnya merasakan ancaman yang sangat kuat dari lelaki tua ini. Kekuatan orang tua ini jelas jauh melampaui kekuatan Sunu. Saat ini, wajah Sunu juga penuh ketakutan. Dia mengenal lelaki tua penderita Rosacea, yang merupakan pendiri senturi Old Brow Restaurant. Meskipun dia tidak sekuat raksasa dari lima negara adidaya di prefektur, perbedaannya tidak besar. Dikatakan bahwa dia sangat dekat dengan alam Kaisar Roda Sembilan. Terlebih lagi, Pak Tua Zuowen ini dikenal sebagai ahli nomor satu di bawah lima tokoh terkemuka. Berkat dukungan Pak Tua Zuowen inilah minuman 100 tahun bisa berkembang pesat di ibu kota provinsi. Tanpa dukungan yang kuat, akan mudah bagi kekuatan lain untuk menekannya. Saya tidak menyangka Anda akan keluar, Penatua Zuowen. Tetapi seperti yang Anda lihat, kami sama sekali tidak menyinggung bajingan kecil itu, tetapi dia membunuh tujuh dari kami tanpa pandang bulu. Jika saya tidak merasakan sesuatu yang salah, bahkan Putri Komando Ketiga pasti sudah terbunuh. Menurutku, kamu adalah orang yang berakal sehat, Tetua Suiweng. Sunu menangkupkan tangannya dan berbicara dengan nada yang agak sopan. Begitu dia muncul, dia melontarkan tuduhan tak berdasar pada Zuowen dan menempatkan keluarga Markis Baicuan dalam posisi lemah. Dia tahu bahwa lelaki tua ini tidak bisa dianggap enteng. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa semua ini disebabkan oleh orang-orang dari keluarga Baicuan. Begitu Sunu selesai berbicara, banyak orang di sekitar restoran mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang menonjol untuk mengatakan apapun. Sunu adalah Tetua dalam Markis Mansion. Status dan kekuatannya sangat luar biasa, sehingga mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jadi, mereka semua diam. Suiweng yang berpura-pura tertidur mengusap matanya dan berpura-pura berdiri. Dia menatap Sunu dengan acuh-ta'acuh dan kemudian menatap Zuowen. Dia berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Anda membunuh orang-orang ini? Bukan. Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu bisa menemukan alasan. Zuowen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Suiweng sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Saya bertanya, apakah Anda membunuh orang-orang ini? Iya saya lakukan, tapi aku melakukannya untuk membela diri. Su Meyer dan yang lainnya lah yang memulai masalah ini. Menghadapi pertanyaan Suiweng, Suowen tidak takut sama sekali dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Huff, Anda benar-benar punya nyali. Tahukah kamu bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di rumah anggur seratus tahun? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Anda tidak perlu berdalih. Kau lah yang mengambil langkah pertama. Saya sudah lama di sini. Pak Tua Zuowen menggelengkan kepalanya. Nada suaranya menjadi agak dingin saat aura mengerikan muncul. Kelopak mata Zuowen bergerak-gerak saat dia merasakan aura kuat Pak Tua Mabuk. Orang Tua Mabuk ini memang menakutkan. Aura yang dia pancarkan saja jauh melampaui aura seorang kaisar roda lima terhebat. Tak heran jika ia dikenal sebagai orang terkuat di bawah lima raja. Gelar ini bukannya tidak berdasar. Saat Pak Tua Zuowen tiba, dia segera menekan Zuowen. Hal ini langsung membuat banyak orang bingung. Mereka tahu apa yang dikatakan Zuowen benar. Yang pertama menimbulkan masalah adalah Sumeyer dan yang lainnya. Namun, Pak Tua Zuowen tidak melanjutkan masalah ini kepada Sumeyer dan yang lainnya. Sebaliknya, dia memberi tekanan pada Zuowen. Banyak orang tidak mengerti. Di sisi lain, bibir Sunu dan Sumeyer melengkung saat memperlihatkan ekspresi puas diri. Asal usul Pak Tua Zuowen memang misterius. Banyak orang tidak tahu bagaimana dia naik ke tampuk kekuasaan dan bagaimana dia memantapkan dirinya di daerah tersebut. Namun, Sunu dan Sumeyer mengetahui bahwa kebangkitan Pak Tua Zuowen tidak lepas dari dukungan Markis Baicuan, Suchang. Oleh karena itu, Pak Tua Zuowen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rumah Markis Baicuan. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Bahkan empat negara adidaya lainnya tidak mengetahui tentang hubungan antara Pak Tua Zuowen dan Suchang. Serangan tiba-tiba Pak Tua Zuowen dan senyum puas di wajah Sunu dan Sumeyer segera menggerakkan Zuowen. Wajahnya berubah sedikit jelek. Pak Tua Zuowen telah tiba lebih awal dan tidak menghentikan Sumeyer untuk menimbulkan masalah. Sekarang Sumeyer dalam masalah, dia muncul tepat waktu dan menyerang Jianwu Shuang segera setelah dia muncul. Mungkin hubungan Pak Tua Zuowen dengan rumah Markis Baicuan tidaklah biasa. Oh, apakah kamu akan membunuhku? Zuowen menatap dingin ke arah Pak Tua Zuowen dan berkata perlahan. Jangan khawatir, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun Sumeyer dan yang lainnya bersalah, Anda membunuh mereka dengan tidak masuk akal. Kamu orang yang sangat kejam. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda tetap akan menjadi momok. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa melumpuhkanmu untuk mencegahmu menyakiti orang lain di masa depan. Pak Tua Zuowen mencibir dan aura menakutkan mengelilinginya. Tiba-tiba udara mengalir ke atas dan membentuk badai berbentuk corong. Ruang itu runtuh dan lubang hitam muncul samar-samar. Angin menderu-deru. Jadi jangan salahkan aku karena kejam. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong. Setelah mengatakan itu, Pak Tua Zuowen mengulurkan tangan kanannya dan langsung memukul dada Zuowen. Matahari dan bulan terbalik dan bintang-bintang bergerak. Seluruh dunia berubah warna. Ini sudah berakhir. Pemuda itu ditakdirkan. Pak Tua Zuowen adalah orang terkuat di bawah lima raja. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam Kaisar Roda Sembilan yang terhebat. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia tandingi. Pak Tua Zuowen bertingkah agak aneh hari ini. Dia sebenarnya berpihak pada keluarga Markis Baicuan tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkinkah keduanya memiliki hubungan dekat? Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat Pak Tua Zuowen bergerak. Mereka tahu bahwa pemuda dengan peti mati berwarna hijau itu pasti akan mati. Ledakan. Namun tak lama kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tangan Pak Tua Zuowen yang telah melintasi ruang dan waktu, telah digenggam oleh tangan yang sangat kotor. Kemudian, Pak Tua Zuowen, dengan aura menakutkannya, tersungkur. Lumpuhkan pantatmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyentuh adikku. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Saat Pak Tua mabuk terjatuh, suara yang sangat vulgar bergema di seluruh restoran. Setelah itu, pengemis ceroboh, yang sebelumnya tidak bergerak, tiba-tiba muncul di depan Zuowen pada waktu yang tidak diketahui. Lalu, pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Mereka melihat Pak Tua Zuowen yang tadinya sombong, terjatuh ke tanah. Kemudian, pengemis itu menginjaknya dan telapak kakinya yang kotor bersentuhan erat dengan pipi Pak Tua Zuowen. Kamu hebat. Anda sombong. Siapa yang menyuruhmu pamer? Siapa yang menyuruhmu pamer? Beraninya kamu menyentuh saudaraku. Anda bahkan tidak akan bisa pamer. Pengemis itu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Setiap langkah mendarat di pipi Pak Tua Zuowen. Bau kakinya yang mengerikan hampir membuat Pak Tua Zuowen pingsan. Yang lebih mengejutkan Pak Tua Zuowen adalah ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bangkit dan melawan, tekanan seperti kekuatan surga dengan kejam menekan punggungnya, menyebabkan dia tidak bisa bangun. Siapa orang ini? Tekanan ini jauh lebih mengerikan daripada Markis Baicuan Sucang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator Kaisar Rilem. Mungkinkah orang ini adalah ahli alam pendeta keempat? Kelopak mata Pak Tua Zuowen bergerak-gerak saat memikirkan hal ini. Jika pengemis ini benar-benar ahli alam pendeta keempat, maka dia benar-benar tidak beruntung. Hatinya sudah dipenuhi penyesalan yang mendalam. Jika dia tahu ahli seperti itu ada, bagaimana dia berani berurusan dengan Zuowen? Dia sangat ingin menamparkan mulutnya sendiri. Semua orang di restoran terdiam. Hanya suara pengemis yang bergema di sekitarnya. Kata-katanya vulgar dan tidak bermoral. Pak Tua Zuowen yang semula tinggi dan perkasa serta perlu disegani, kini dipermalukan dan diinjak-injak di bawah kaki pengemis itu. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa kekuatan pengemis itu jauh melebihi kekuatan Pak Tua Zuowen. Pengemis ini setidaknya adalah ahli alam pendeta kelima, atau bahkan lebih kuat. Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan kemungkinan ini. Sunu dan Sumeyer, yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, benar-benar tercengang. Pak Tua Zuowen, yang kekuatannya kedua setelah Su Chang, dipermalukan dan diinjak-injak oleh pengemis itu. Saat ini, mereka berdua akhirnya mulai memperhatikan pengemis lusuh tersebut. Pengemis ini mungkin adalah seorang ahli pertapa. Tuanku, selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Pak Tua Zuowen akhirnya tidak tahan lagi. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ini sama sekali bukan pertarungan dengan level yang sama. Dia dianiaya. Luhantian menendangnya beberapa kali lagi. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Kakiku sakit sekali. Wah, kenapa kamu tidak menendangnya beberapa kali juga? Karung pasir manusia ini cukup bagus. Mendengar ini, semua orang di restoran terkejut. Luhantian ini sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli. Dia tidak hanya berbicara vulgar, tetapi perilakunya juga mirip dengan orang biasa. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap Sunu dan Sumeyer, yang gugup tidak jauh dari situ. Merasakan tatapan Zuowen, Sunu dan Sumeyer merasa punggung mereka mati rasa. Mereka telah melihat betapa ganasnya pengemis itu, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Adik laki-laki, Sunu tidak tahu bahwa kamu adalah kakak laki-laki senior ini. Maafkan aku atas kekasaranku barusan. Sunu cukup berani. Dia buru-buru menarik Sumeyer untuk berlutut dengan sangat rendah hati. Bahkan patua Zuiweng pun dipukuli seperti itu. Sunu tentu saja tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Minggir. Zuowen langsung mengusir patua Zuiweng. Dengan luhantian di sampingnya, patua Zuiweng tentu saja tidak berani melawan. Dia membiarkan Zuowen menendangnya dan berguling ke samping dengan sangat kooperatif. Banyak orang di sekitar yang sangat terkejut. Berjalan perlahan ke arah Sunu dan Sumeyer, Zuowen berkata dengan ringan, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Orang yang menimbulkan masalah adalah putri dari rumah Markis di Baicuan, dan Anda tanpa pandang bulu menuduh saya melakukan kejahatan. Itu patua Zuiweng bahkan ingin melumpuhkanku secara langsung. Haha, apa menurutmu aku bisa mentolerir ini? Jantung Sunu berdebar kencang. Dia melanjutkan, Adik, apa yang kamu inginkan? Markis Mansion of Baicuan tidak mudah untuk dipusingkan. Haha, jangan menyebut Markis Mansion of Baicuan di depanku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Artinya, Anda dan saya akan bertarung sampai mati. Jika kamu menang, kamu bisa pergi dengan perempuan jalan itu di sampingmu. Jika kalah, kalian berdua akan tinggal di sini selamanya. 582 Mereka tidak menyangka pemuda dengan peti mati hijau itu akan menantang Sunu. Meskipun penampilan Zuowen sebelumnya sangat mengejutkan, karena dia telah membunuh Suling, yang merupakan ahli rilem kaisar tertinggi roda 3, dengan satu gerakan, Sunu bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Suling. Dia adalah ahli rilem kaisar tertinggi roda 5, dan dia tidak berada pada level yang sama dengan Suling. Terlebih lagi, Zuowen masih terlalu muda. Pada usianya, kecil kemungkinan dia telah mencapai tingkat tertinggi alam kaisar roda 5. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, menantang Sunu adalah tindakan mencari kematian. Jadi, apa sebenarnya yang diandalkan oleh pemuda ini? Wajah Sunu berkedut dan dia sedikit mengernyit. Dengan adanya luhantian yang seperti pengemis, dia tidak berani menerima tantangan itu. Terluka dalam pertempuran tidak bisa dihindari. Dia takut akan menyakiti pemuda di depannya. Apalagi saat melihat patua pemabuk yang sekarat tergeletak di tanah, Sunu tidak berani menerima tantangan itu. Dia sangat takut pengemis itu akan membunuhnya. Jangan khawatirkan kakakku. Ini antara kamu dan aku. Jika Anda menang, Anda akan bebas. Jika kalah, Anda akan tetap hidup. Kalau tidak, kamu akan mati sekarang, kata Zuowen acuh tak acuh. Luhantian menginjak punggung patua pemabuk dan berpose. Dia tidak mengatakan apapun untuk menentang. Jelas sekali, dia menyetujui tindakan Zuowen. Oke, saya menerima. Sunu tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mengertakan gigi dan setuju. Dia tahu bahwa dia hanya perlu menang. Dia sangat yakin dengan kekuatannya. Dia bisa dengan mudah menang tanpa menyakiti pemuda itu. Sudut mulut Zuowen sedikit melengkung. Dengan menghentakkan kakinya, dia melompat turun dari atas restoran dan tiba di ruang kosong di bawah restoran. Suaranya yang keras dan jelas bergema. Tempat ini akan menjadi medan perang kita. Kita akan bertarung sampai mati, dan hanya pemenang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sunu, turun ke sini sekarang. Suara nyaring, seperti bel pagi dan genderang petang, bergema di sekitar ruang terbuka. Seketika, semua orang di lantai rumah pembuatan bir 100 tahun memandang ke arah pemuda Arogan di ruang terbuka di bawah. Siapa itu? Beraninya dia mengadakan pertempuran di depan rumah pembuatan bir 100 tahun. Apa dia tidak tahu kalau perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di sini? Saat Pak Tua Zui Weng keluar, anak ini akan berada dalam saat yang buruk. Orang yang ingin dia tantang sepertinya bernama Sunu. Mungkinkah itu Sunu, tetua pelataran dalam rumah Markis Baicuan? Mustahil. Sunu dari keluarga Markis Baicuan adalah kaisar terhebat beroda lima. Bukankah pemuda ini mencari kematian dengan menantang Sunu? Dia mungkin seseorang dengan nama yang sama. Meskipun masalah di lantai 99 cukup sensasional, hanya orang-orang di lantai sebelah yang tahu persis apa yang terjadi. Pelanggan di lantai lain pada dasarnya tidak mengetahui apa yang terjadi di lantai 99. Saat ini, mereka semua sedang mendiskusikan pemuda di tanah kosong di bawah. Bahkan cukup banyak orang yang mengungkapkan ekspresi mengejek. Wajah Sunu menjadi sedikit gelap. Sambil mendengus dingin, dia juga melompat turun dan berdiri di depan Zwawen. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan. Eh, itu benar-benar Sunu dari Markis Mansion di Baicuan. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Anda benar-benar berani menantang kultifator rilem kaisar tertinggi dengan roda lima. Apakah kamu sedang mencari kematian? Kemunculan Sunu langsung menimbulkan keributan di antara orang-orang yang memperhatikan di restoran tersebut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Sunu yang ditantang pemuda itu sebenarnya adalah Sunu, tetua pelataran dalam rumah Markis Baicuan. Keduanya mengadakan pertandingan maut di tanah kosong. Apakah tetua Zui Weng tidak akan ikut campur? Seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat mendengus dingin. Dia menatap dingin ke arah Zwawen dan Sunu di bawah. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Dia datang ke sini untuk minum dan minum teh, bukan untuk menyaksikan orang lain bertarung sampai mati. Bang! Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, sesosok tubuh yang sangat malang jatuh dari langit. Ketika orang banyak menoleh, mereka segera menemukan bahwa sosok malang ini adalah penatua Zui Weng, pemilik anggur seratus tahun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebenarnya ada seorang pengemis berpakaian compang kemping berdiri di belakang pak tua pemabuk. Apalagi pengemis ini bahkan berpose di udara dengan cara yang sangat penuh kebencian. Dia mengira dia sangat tampan, dan ekspresi narsis di wajahnya sangat menyebalkan. Siapa pengemis ini? Bagaimana dia bisa berdiri tepat di punggung tetua Zui Weng dan menggunakannya sebagai tunggangan? Pemandangan seperti itu menyebabkan semua orang memutar mata, tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Setelah mendarat di tanah, Luhantian menendang Zui Weng Elder dengan keras. Penatua Zui Weng membungkuk dengan senyuman tersanjung di wajahnya, membiarkan Luhantian berjalan perlahan ke tanah dengan ekspresi, saya anjing yang baik. Pada saat ini, Penatua Zui Weng benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Pengemis di depannya terlalu kuat. Membunuhnya semudah mencubit seekor semut. Dia tidak berani melakukan pembangkangan sedikitpun. Penampilan Zui Weng Elder membuat semua orang terenganga lagi. Apakah ini masih merupakan tetua Zui Weng yang unggul? Kenapa dia bahkan tidak berani kentut di depan pengemis itu? Apalagi dia bertingkah seperti anjing. Anjing yang baik, baiklah, enyahlah ke samping. Orang tua ini ingin menyaksikan pertarungan antara keduanya, kata Luhantian dengan riang. Ah, aku akan tersesat, aku akan tersesat. Penatua Zui Weng masih memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Lalu, dia berbaring di tanah dan berguling ke samping. Pertunjukan seperti itu sekali lagi menyegarkan keuntungan semua orang. Zuawan agak terdiam ketika dia melihat lelucon Luhantian. Orang tua ini mungkin sudah lama dikurung di tanah warisan setan darah. Ada sesuatu yang salah dengan pikirannya. Apa yang dia lakukan sungguh konyol? Penatua Zui Weng hampir dipatahkan olehnya. Di sisi berlawanan, wajah Sunu bergerak-gerak dan menjadi pucat. Pengemis ini terlalu aneh. Dia tidak boleh jatuh ke tangan orang ini. Kalau tidak, nasibnya akan lebih buruk daripada nasib tetua Zui Weng. Ayo mulai. Jangan terlalu pelin-pelan. Wah, habisi orang tua ini dalam tiga gerakan. Dia merusak pemandanganku. Luhantian melambaikan tangannya dan tertawa. Selesaikan dalam tiga gerakan. Ini terlalu sombong. Sunu adalah kaisar roda lima tertinggi. Pemuda di depannya mungkin tidak sekuat Sunu. Bagaimana dia bisa menghabisinya dalam tiga gerakan? Zui Weng mengangguk seolah dia serius. Dia membuka tangan kanannya dan tombak tulang dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Dia mengarahkan ujung tombaknya ke Sunu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tiga gerakan terlalu banyak. Satu gerakan sudah cukup. Saat dia berbicara, Zui Weng mengambil langkah maju, dan auranya yang mengesankan memancar keluar seperti letusan gunung berapi. Udara di sekitarnya mengalir ke atas seperti air terjun terbalik, dan menimbulkan segudang ombak yang kuat. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan tatapannya sangat dingin. Aura ini seperti lautan luas, menyebar ke seluruh ruang terbuka. Setiap orang mempunyai ilusi bahwa ruang terbuka bukan lagi ruang terbuka, melainkan lautan yang luas dan tak terbatas. Ini adalah tampilan aura yang kuat. Kaisar roda lima terhebat. Saat aura zuawan meledak, pupil sunu menyusut hingga seukuran jarum. Kejutan muncul di wajahnya. Tak heran jika pemuda dihadapannya ini berani menantangnya. Ternyata yang pertama adalah Kaisar roda lima tertinggi yang asli. Kaisar roda lima yang terhebat. Berapa umur pemuda ini? Dia bahkan belum berumur 20 tahun, kan? Dia telah mencapai Kaisar roda lima tertinggi di usia yang begitu muda. Bukankah itu terlalu menakutkan? Genius nomor satu di kabupaten mungkin, Lu Yitau, juga mencapai Kaisar roda lima tertinggi pada usia 21 tahun. Pemuda ini lebih muda dari Lu Yitau, tetapi dia juga telah mencapai Kaisar roda lima tertinggi. Apakah bakatnya bahkan lebih menakutkan daripada Lu Yitau? Siapa pemuda ini? Dia jelas bukan orang biasa yang memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Kapan seorang jenius yang mengerikan muncul di kabupaten mungkin? Untuk sesaat, seluruh restoran senturi brewet menjadi gempar. Banyak orang berpikir bahwa zuawan melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan menantang sunu, tetapi ketika zuawan melepaskan aura Kaisar roda lima tertinggi, pemikiran ini telah lama dibuang begitu saja. Orang ini, bagaimana ini mungkin? Tak jauh dari situ, Sumeyer yang sedang menutupi wajahnya melihat sosok dengan rambut acak-acakan berkibar tertiup angin. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini, yang tidak pernah dianggap serius, akan memiliki bakat dan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia telah mencapai Kaisar roda lima tertinggi sebelum usia 20 tahun. Ini adalah seorang jenius luar biasa yang telah melampaui Lu Yitau. Hanya masalah waktu sebelum orang jenius itu mencapai level ayahnya, Su Chang. Pada saat ini, tubuh halus Sumeyi bergetar. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena mencari masalah. Orang jenius seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Bahkan ayahnya, Su Chang, tidak akan begitu saja menyinggung orang jenius tersebut dan menjadi musuh yang kuat bagi keluarga Marku Ises Baicuan. Penatua Sunu, kamu harus menang. Sumeyer bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Adik kecil, kamu memang sangat berbakat. Namun, kamu dan aku sama-sama berada pada tahap awal alam Kaisar Roda 5 tertinggi. Bukankah kamu terlalu sombong untuk berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku dalam satu gerakan? Wajah Sunu menjadi gelap saat dia merasakan aura luas di dalam tubuh Zuawan. Dia mendengus dingin. Arogan, menurutku, bukan berarti aku sombong. Hanya saja kamu tidak layak jika aku menggunakan jurus kedua. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang saya. Jika Anda tidak memahaminya, Anda akan mati di sini. Zuawan menjentikkan ujung tombak tulangnya. Dia setenang air. Setelah mendapatkan warisan Blood Demon, Kultifator Rilem Kaisar Roda 5 tertinggi tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Jika Zuawan mengungkapkan kartu asnya, dia bahkan tidak akan takut pada Kultifator Rilem Kaisar Roda 6 tertinggi. Bagus. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mengalahkan saya dalam satu gerakan. Sunu sangat marah hingga dia tertawa. Dia menginjak kakinya dan aura kekerasan muncul. Setelah itu, sosok Sunu melintas dan dia benar-benar menghilang dari tempatnya. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan dan langsung muncul di atas Zuawan. Prasasti meteor lintas. Dengan teriakan pelan, Sunu membentuk segel rumit dengan tangannya. Untuk sesaat, udara di sekitarnya mengalir terbalik. Ruang tersebut runtuh dan membentuk banyak lubang hitam. Di dalam lubang hitam, Prasasti besar berbentuk salib yang panjangnya puluhan kaki dengan cepat muncul. Seperti badai, Prasasti berbentuk salib yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menabrak tubuh Zuawan. Untuk sesaat, ruang terbuka yang luas itu dipenuhi dengan Prasasti berbentuk salib. Saat Sunu memperlihatkan Prasasti berbentuk salib, ekspresi banyak orang berubah. Prasasti salib meteor sangat terkenal di kediaman Markis Baicuan. Itu adalah teknik armor kaisar atas dengan kekuatan yang menakutkan. Sunu, sepertinya Anda tidak memanfaatkan satu-satunya peluang yang tersisa. Giliranku sekarang. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara yang jelas perlahan bergema di bawah Prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, banyak Prasasti besar yang hancur satu demi satu. Kerikil beterbangan kemana-mana. 583. Dalam sekejap, Zuowen melompat ke langit. Tombaknya bergerak seperti naga yang marah. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh dan sebuah lubang hitam muncul. Kelihatannya lambat tapi sebenarnya cepat. Blokir. Wajah Sunu sangat muram saat dia melihat Meteor Cross Stelle tidak bisa berbuat apa-apa pada Zuowen. Dia sangat terkejut. Pemuda di depannya memang menakutkan. Bagaimanapun juga, Meteor Cross Stelle adalah teknik armor tingkat kaisar tingkat tinggi. Kekuatan Prasasti itu bahkan lebih besar. Kebanyakan kaisar tertinggi beroda lima akan terluka, tetapi Zuowen sama sekali tidak terluka. Saat ini, tombak tulang Zuowen telah tiba. Kelihatannya biasa saja, tetapi sedikit rasa jijik muncul di mata Sunu. Dengan goyangan lengan bajunya, kekuatan mengerikan menyembur keluar dan membentuk dinding kulit penyu hijau di depannya. Dentang. Tombak tulang itu tiba dalam sekejap dan meledakan dinding kulit penyu. Suara tajam terdengar, dan kemudian Sunu terkejut saat mengetahui bahwa dinding kulit penyu runtuh inci demi inci seperti tahu. Suara mendesing. Tombak tulang itu menembus dinding seperti pisau panas menembus mentega dan langsung menyapu ke arah dahi Sunu. Kekuatan keinginan tombak yang tak terduga meledak dan kecepatan tombak tulang tiba-tiba melonjak hingga ekstrim. Itu sangat cepat bahkan Sunu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Cahaya dingin menyala dan Zuowen melewati Sunu dalam sekejap. Tombak tulangnya rata, dan di ujung tombak yang hijau, bekas darah merah ceri menetes ke bawah. Di ruang terbuka yang sunyi, suaranya memekakkan telinga dan nyaring. Tombak ini memiliki jiwa dan disebut spirit intent. Ketika kekuatan keinginan tombak meledak, ia tak terkalahkan di antara level yang sama. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang? Di dalam restoran, banyak orang yang menatap ke arah dua sosok yang saling berhadapan dengan punggung menghadap satu sama lain di tanah kosong. Tadi, setelah keduanya berpapasan, keduanya seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang memenangkan pertukaran tadi. Engah. Anak panah darah melesat ke langit. Sunu perlahan menoleh. Matanya melotot saat dia menatap punggung Zuowen. Di lehernya, garis tipis darah perlahan menyebar. Lalu, darah mengucur seperti banjir yang menerobos bendungan. Ledakan. Jatuh ke tanah, kekuatan hidup Sunu berangsur-angsur menghilang. Matanya terbuka lebar. Dia masih tidak tahu mengapa aura tombak Zuowen melonjak ke tingkat yang menakutkan di saat-saat terakhir. Bahkan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Saat Sunu yang jatuh ke tanah, seolah-olah sebuah bom telah dinyalakan. Seluruh restoran bir berusia seabad sedang gempar. Dikalahkan. Sunu benar-benar dikalahkan, dan dia terbunuh dalam satu gerakan. Ini. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada pemuda yang membawa peti mati hijau di punggungnya di sisi lain tanah kosong. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Pemuda misterius ini terlalu menakutkan. Sunu dikalahkan dalam satu gerakan seperti yang dia katakan. Seberapa kuatkah pemuda ini? Seberapa besar potensinya? Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benak setiap orang. Giliranmu. Dia menjentikan ujung tombak dengan tangan kanannya, dan sisa darah di tombak itu menguap menjadi kehampaan di bawah kekuatan jarinya. Kemudian, dia mengarahkan tombak tulang ke arah Sumeyer, yang tidak jauh dari sana, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak, biarkan aku pergi. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaanmu. Saya tahu saya salah. Aku hanya memohon padamu untuk memaafkanku. Dengan celepuk, Sumeyer langsung berlutut di tanah dengan ekspresi memohon di wajahnya. Ketika Zuowen membunuh Sunu dengan satu gerakan, harapan terakhir di hatinya hancur total. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu bodoh. Dia telah menyinggung iblis ini tanpa alasan. Memaafkanmu, jika aku tidak cukup kuat hari ini, maukah kamu melepaskanku? Sayangnya tidak. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh kapan saja. Tidak ada pemburu dan mangsa yang mutlak di dunia ini. Terkadang, pemburu dan mangsanya bisa ditukar kapan saja. Oleh karena itu, untuk hidup di dunia ini, setiap orang harus siap menghadapi kematian. Setelah mengatakan itu, Zuowen pindah. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi beberapa sisa bayangan. Dalam sekejap, dia melewati Sumeyer. Berceceran. Ekspresi Sumeyer membeku, lalu dia perlahan jatuh ke tanah. Restoran itu sunyi. Cara Zuowen yang tegas dan kejam telah membuat semua orang tercengang. Banyak orang yang merasa ketakutan. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyinggung iblis seperti Sumeyer. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan lebih baik daripada Sunu dan Sumeyer. Sunu dan Sumeyer sudah mati. Kali ini, keluarga Markis Baicuan menderita kerugian besar. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Su Chang ketika dia mengetahui hal ini. Banyak orang bahkan merasa sombong. Sunu dan Sumeyer memiliki status tinggi di rumah Markis Baicuan. Sekarang keduanya sudah mati, Su Chang mungkin akan sangat marah. Saudara Zuo, Anda adalah saudara Zuo. Setelah berurusan dengan Sumeyer dan Sunu, Zuowen hendak memasuki restoran Senturi Brewet bersama Luhantian. Tiba-tiba, suara kejutan terdengar dari kerumunan. Segera, seorang gadis cantik berbaju merah bergegas menuju Zuowen. Melihat gadis bersemangat berbaju merah, mata Zuowen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nona Honglian, Anda juga di sini. Gadis berpakaian merah di depannya adalah murid dari Istana Astral Wanita Giyok. Dia juga merupakan adik perempuan yang memiliki hubungan terbaik dengan Clear Lotus. Zuo Wen pernah menyelamatkannya di hutan gelap di lantai 2 Menara Vitalitas. Omong-omong, Zuo Wen harus membunuh Su Liang, putra kedua keluarga Markis Baicuan, untuk menyelamatkan gadis ini dan King Lian. Karena itu, dia berselisih darah dengan keluarga Markis Baicuan. Kamu belum mati, dan Anda keluar dari Menara Vitalitas. Apakah kamu mendapatkan warisan iblis darah? Anda tahu, kakak senior King Lian telah lama mengalami depresi karena Anda. Begitu Honglian datang, dia melontarkan banyak pertanyaan, yang membuat Zuo Wen sangat pusing. Yo, wah, semoga beruntung dengan wanita. Gadis ini beberapa tahun lebih muda darimu. Anda benar-benar membunuhnya. Tutut, kamu benar-benar memiliki sikap seperti kakakmu ketika aku masih muda. Haha. Saat ini, Lu Hantian datang dengan wajah kotor. Wajahnya penuh ejekan cabul. Matanya terus berpindah antara Zuo Wen dan Honglian dengan ekspresi yang mengatakan, aku tahu itu, yang membuat Zuo Wen ingin menghajarnya. Bagaimanapun, Honglian adalah seorang gadis yang tidak berpengalaman. Setelah digoda oleh Lu Hantian, keaktifan aslinya menghilang. Dia menundukkan kepalanya, dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Dia tergagap, senior, kamu salah paham. Faktanya, saudara Zuo dan saya adalah teman biasa. Iya-iya, saya tahu-saya tahu. Lu Hantian masih menganggup dengan seringai di wajahnya. Ekspresinya berkata, kamu berbohong. Zuo Wen tidak tahan lagi dan dengan cepat berkata, tidak nyaman berbicara di sini. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam Centennial Winehouse? Alasan Zuo Wen mengatakan ini adalah karena dia melihat sedikit keraguan di mata Honglian. Jelas sekali Honglian masih menyembunyikan sesuatu darinya. Lu Hantian tiba-tiba berteriak, kamu patua Zui Wang, cepat bawa kami ke lantai seratus rumah anggur Centennial. Bawakan saya anggur dan hidangan terbaik. Tak jauh dari situ, patua Zui Wang yang berpura-pura mati dengan cepat berguling ke kaki Lu Hantian. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum si kecil ini akan memimpin. Tiga tuan, silakan ikuti saya. Patua Zui Wang berpenampilan penurut. Dia kemudian dengan penuh semangat memimpin mereka bertiga ke Centennial Winehouse. Saudara Zuo, itu benar-benar pemilik Centennial Winehouse, Patua Zui Wang. Dia. Penampilan patua Zui Wang sungguh mengejutkan Honglian. Patua Zui Wang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah lima tokoh terkemuka. Dia adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Namun, orang seperti itu tidak menunjukkan emosi apapun di depan Zuo Wen dan Lu Hantian. Sebaliknya, dia bertindak seperti seorang pelayan dan menyukai mereka. Ya, ayo pergi. Mari kita bicara di dalam Centennial Winehouse. Dengan itu, mereka berempat dengan cepat naik ke lantai atas Centennial Winehouse, meninggalkan orang-orang di restoran yang lain saling menatap. Adegan tadi terlalu mengejutkan. Semua orang mulai menebak asal-muasal pemuda dengan peti mati hijau dan pengemis. Zuo Wen, Honglian, dan Lu Hantian duduk di sebuah ruangan mewah. Zuo Wen memandang Honglian dan berkata, apa yang terjadi dengan Kinglian? Apakah dia mendapatkan salah satu warisan kuno? Kakak senior Kinglian berhasil memperoleh warisan sekte pedang angin. Dia sekarang berada di puncak alam kaisar tertinggi roda empat. Kekuatannya mungkin sebanding dengan kultifator alam kaisar tertinggi roda kelima tahap awal. Namun, karena apa yang terjadi pada kakak Zuo, kakak senior Kinglian sangat terpengaruh. Dia sekarang berkultifasi dengan pintu tertutup. Dia hanya bersedia keluar setelah perang sembilan negara dimulai, kata Honglian tak berdaya. Zuo Wen sedikit menganggup ketika mendengar itu. Namun, dia sedikit terkejut. Budidaya Kinglian berada di urutan paling bawah, hanya berada di pertengahan roda kedua alam kaisar tertinggi. Setelah mendapatkan warisan sekte pedang angin, dia sebenarnya telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi roda keempat. Tampaknya Kinglian telah mendapatkan pertemuan besar yang tidak disengaja di sekte pedang angin. Kalau tidak, mustahil baginya untuk maju secepat itu. Zuo Wen tentu saja berbahagia untuk temannya. Nona Honglian, aku melihat matamu berkedip dan alismu menyatu. Apakah ada hal lain? Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Setelah melihat teratai merah untuk pertama kalinya, dia sangat memperhatikan bahwa selain kegembiraan dan kegembiraan melihatnya, ada juga sedikit keraguan. Jejak keraguan ini memberi firasat buruk pada Zuo Wen. Mata Honglian berkedip. Dia menghela nafas pelan, awalnya aku tidak ingin membicarakan hal ini denganmu, tapi senior di sampingmu sungguh tak terduga. Mungkin kamu benar-benar bisa mengatasi bencana itu kali ini. Bencana apa? Zuo Wen buru-buru bertanya. Perasaan buruk di hatinya semakin kuat. Finn Armor City dan Broken Rock City telah dihancurkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Honglian mengatupkan giginya dan memberitahu Zuo Wen berita yang mengejutkannya. Gemuruh. Mata Zuo Wen menyipit seukuran jarum. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan cangkir anggur di tangannya pecah sedikit demi sedikit. Karena kegembiraannya, auranya yang tak terkendali melonjak, menyebabkan seluruh meja hancur. Apa? Apakah tamu? Finn Armor City dan Broken Rock City telah dihancurkan. Bagaimana mungkin? 584. Niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh restoran seperti gelombang pasang. Meja-meja di sekitarnya hancur karena niat membunuh dan berubah menjadi serutan kayu. Senyum lucu lu hantian menghilang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuo Wen yang biasanya acuh-ta'acuh mengungkapkan niat membunuh yang begitu kuat. Mungkin Finn Armor City dan Broken Rock City yang disebutkan Red Lotus sangat penting bagi Zuo Wen. Saya minta maaf. Saya terlalu gelisah sekarang. Nona Red Lotus, bisakah Anda ceritakan secara detail apa yang terjadi? Zuo Wen perlahan-lahan menjadi tenang dan menatap lurus ke arah teratai merah saat dia berbicara. Lu hantian hanya bisa menganggup ketika dia melihat Zuo Wen mampu mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu sesingkat itu. Baik itu temperamen atau karakter Zuo Wen, Lu hantian sangat puas. Ia tahu jika anak ini terus berkembang, masa depannya tidak akan terbatas. Red Lotus melirik Lu hantian di samping Zuo Wen, dan sedikit keraguan muncul di wajah cantiknya. Jangan khawatir, kakak hantian adalah salah satu dari kita, jadi tidak perlu terlalu formal. Zuo Wen melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat hal tersebut, kekhawatiran Red Lotus pun sirna. Dia kemudian mulai menceritakan kejadian dua bulan terakhir secara detail. Saat Red Lotus menceritakan, wajah Zuo Wen menjadi semakin suram. Tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Ternyata setelah pertempuran Menara Vitalitas berakhir, semua orang percaya bahwa Zuo Wen telah jatuh dalam warisan setan darah. Oleh karena itu, mereka tidak menunggu Zuo Wen muncul dan pergi satu demi satu. Lu hantian mengambil seratus jenius teratas dalam pertempuran Menara Vitalitas dan mulai fokus dalam membina mereka sehingga mereka dapat tampil baik dalam pertempuran sembilan negara yang akan datang. Adapun Gu Yuetian, Gu Xin, dan Hu Huying, karena keberadaan Zuo Wen tidak diketahui, banyak pemimpin pasukan yang antusias terhadap Gu Yuetian menjadi lebih dingin dan tidak lagi memperhatikan Gu Yuetian dan para pemimpinnya. Yang lain. Namun, Marcus of Baichuan's Estate bersikap sombong. Mereka sebenarnya mencegat kelompok tiga orang Gu Yuetian di dekat Menara Origin Qi, ingin menahan dan membawa mereka pergi. Untungnya, Qi Yuchou dan yang lainnya dari Broken Rock City membantu. Selain itu, Luoxing dan King Lian sama-sama bergerak, sehingga Marcus dari perkebunan Baichuan tidak berhasil. Setelah kelompok tiga orang Gu Yuetian kembali, mereka mengatur agar tokoh penting kota baju besi rotan pindah ke kota batu rusak. Namun, ini semua adalah bagian dari rencana Marcus of Baichuan's Estate. Su Tian Liang dengan sengaja membiarkan Gu Yuetian membawa orang ke kota Broken Rock sehingga mereka dapat menangkap semua tokoh penting dari kedua kota tersebut dalam satu gerakan. Meskipun kabupaten mungkin memiliki aturan bahwa kekuatan super tidak boleh menyerang kekuatan lain, aturan tersebut tetap saja sudah mati. Marcus of Baichuan's Estate tidak menyerang Broken Rock City, tetapi Su Tian Liang memanfaatkan celah dalam aturan tersebut dan diam-diam menghubungi beberapa kota super yang tidak memiliki hubungan baik dengan Broken Rock City. Ini adalah perang yang direncanakan. Sebanyak lima kota super diperakarsai oleh Su Tian Liang. Kemudian, lima divisi elit, dengan total satu juta tentara perkasa, menyerang kota Broken Rock di bawah rencana Su Tian Liang. Tiga hari tiga malam, Broken Rock City hanya bertahan selama tiga hari tiga malam. Kemudian, satu juta kavaleri perkasa menerobos kota, menginjak-injak tembok kota, dan membantai secara sembarangan di Broken Rock City. Dalam satu malam, Broken Rock City dibantai. Entah itu prajurit atau warga sipil, mereka semua berubah menjadi mayat. Kota Broken Rock yang besar diubah menjadi kuburan. Untuk sesaat, seluruh kabupaten mungkin terguncang. Broken Rock City dianggap sebagai salah satu kota super teratas di kabupaten mungkin, tetapi sebenarnya dibantai. Berita ini hampir menyebar ke seluruh kabupaten mungkin. Namun, Markis mungkin, Lu Nantian, tidak muncul. Meskipun kekuatan super tidak dapat menyerang kekuatan lain, kekuatan dengan level yang sama dapat menyerang dan menaklukkan kota. Entah itu pembantaian atau penghancuran, Lu Nantian tidak akan muncul karena diizinkan. Meskipun banyak orang tahu bahwa keluarga Markis Baicuan bertanggung jawab, mereka adalah salah satu kekuatan super. Tidak ada yang berani memprovokasi kekuatan sekuat itu. Bahkan keluarga Markis Kin hanya bisa menutup mata. Jika dalam keadaan normal, Lu Nantian mungkin akan berdiri. Namun, dengan datangnya Perang Sembilan Negara, perhatian Lu Nantian pada dasarnya terfokus pada pengembangan seratus orang jenius. Dia pada dasarnya tidak punya banyak waktu untuk menangani masalah seperti itu. Ini adalah celah yang dimanfaatkan oleh keluarga Markis Baicuan. Broken Rock City hancur. Bagaimana dengan Senior Kiyu Chou dan penduduk ratan Armor City? Suawan bertanya dengan suara rendah. Senior Kiyu Chou adalah yang terkuat. Setelah kota itu jatuh, dia menerobos pengepungan berat dan melarikan diri. Namun, Ouyang Yun Tu dan tokoh penting lainnya di kota Batu Rusak, serta penduduk kota Baju Besirotan, pada dasarnya ditangkap hidup-hidup. Mereka sekarang dipenjara-dipenjara yang baru dibangun di reruntuhan kota Broken Rock. Awalnya, Su Tian Liang ingin memerintahkan orang untuk membunuh semua tawanan. Namun, penguasa meteorit Jade Lady Galaxy meminta para tawanan, jadi Su Tian Liang tidak berhasil. Sekarang, Jade Lady Galaxy sedang bernegosiasi dengan House of Markis Bajuan, berharap untuk melepaskan para tawanan. Berbicara tentang ini, Hong Lian tiba-tiba melirik ke arah Suawan dan dengan hati-hati berkata, keluarga Suo juga dipenjara-dipenjara. Dikatakan bahwa karena Anda, Su Tian Liang secara khusus memerintahkan orang untuk menjaga keluarga Suo. Dikatakan bahwa banyak anggota keluarga Suo disiksa sampai mati. Berderak. Suawan mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi amarah, terutama ketika dia mendengar banyak anggota keluarga Suo disiksa hingga meninggal. Kemarahan di hati Suawan meletus seperti gunung berapi, hampir tak terkendali. Bagaimana dengan kakekku, pamanku, dan yang lainnya? Suo Wen menghela nafas ringan dan bertanya. Aku tidak tahu. Namun, mereka yang disiksa sampai mati pada dasarnya adalah anggota keluarga Suo dengan budidaya rendah. Budidaya kakekmu tidak rendah, jadi dia seharusnya baik-baik saja, kata Hong Lian lembut. Suo Wen mencibir. Meskipun Hong Lian mengatakan tidak apa-apa, kebencian Sutian Liang padanya mungkin akan melampiaskan banyak kemarahannya kepada kakek, paman, dan kerabat lain yang dekat dengannya. Kembalilah dan sapa Master of the Meteorite untukku. Terima kasih telah menjadi perantara bagi keluarga dan teman-teman saya. Saya, Suo Wen, berhutang budi pada Jade Lady Galaxy. Suo Wen tahu bahwa jika bukan karena Master of the Meteorite, semua tawanan di Broken Rock City dan Ratan Armor City akan dibunuh, bukan hanya di penjara. Saat dia berbicara, Suo Wen perlahan berdiri. Tatapannya menjadi sangat tajam. Su Tian Liang, kamu memang kejam. Anda benar-benar berani menyerang teman dan kerabat saya, Suo Wen. Kali ini, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Su Tian Liang adalah momok baginya. Jika dia tidak menyingkirkannya, nyawa keluarga dan teman-temannya tidak akan terjamin. Suo Wen, sebaiknya kamu tidak gegabuh. Broken Rock City sekarang dijaga ketat. Selain itu, dikatakan bahwa ada beberapa seniman bela diri Kaisar Rilem terhebat yang menjaganya. Tidak mungkin Anda menyelamatkannya sendirian. Melihat Suo Wen berdiri, Hong Lian buru-buru menarik Suo Wen kembali. Wajahnya penuh kekhawatiran. Suo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika seseorang memberi saya setetes air, saya akan mengembalikan lautan kepada mereka. Di penjara Broken Rock City, ada keluarga dan teman-temanku. Mereka semua telah membantu dan mendukung saya. Meskipun saya, Suo Wen, bukanlah orang yang takut mati. Ada hal-hal yang harus dilakukan seorang pria dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Jika saya mengabaikan keluarga dan teman saya yang dipenjara, apakah saya akan tetap menjadi manusia? Saya harus pergi ke kota Broken Rock. Suo Wen menjabat tangan kanannya dan melepaskan tangan Hong Lian. Dia perlahan keluar dari restoran. Namun, saat dia hendak melangkah keluar dari pintu, sesosok tubuh menghalangi jalannya. Kakak Hantian, jangan bilang kalau kamu juga ingin menasihatiku agar tidak gegabuh. Suo Wen berkata dengan suara rendah sambil menatap pria ceroboh di depannya. Pada saat ini, Lu Hantian memandang pemuda keras kepala di depannya dengan tatapan yang rumit. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jarak antara ibu kota provinsi dan kota Broken Rock tidaklah kecil. Dengan kecepatanmu, kamu memerlukan setidaknya setengah bulan untuk sampai ke sana. Aku khawatir kamu tidak akan sampai ke sana. Bisa menunggu selama itu. Pada titik ini, Lu Hantian melambaikan lengan bajunya dan seekor burung perunggu kecil seukuran telapak tangan diletakkan dengan tenang di telapak tangannya. Ia melanjutkan, ini adalah layang-layang perunggu, harta karun roh tingkat atas tingkat bumi. Jika kau menggunakan harta karun roh ini, kau akan bisa mencapai kota batu rusak dalam tiga hari. Juga, ini adalah jimat teleportasi. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tahan, hancurkan jimat ini dan aku akan dapat tiba di sisimu dalam sekejap untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Mendengar ini, Zuawan terkejut. Jejak kehangatan muncul di hatinya. Lu Hantian memang memperlakukannya sebagai saudara dan telah melakukan banyak hal untuknya. Terima kasih, kakak. Zuawan dengan hormat menangkupkan tangannya dan berkata, En, pergi. Juga, manfaatkan kekuatan peti mati hijau penekan iblis. Kekuatan blood demon di dalam akan sangat membantu Anda dalam pertempuran. Di dalam peti mati ini terdapat beberapa metode untuk menggunakan kekuatan blood demon yang telah saya rangkum selama seratus tahun terakhir. Ini adalah pengalaman yang aku kumpulkan dari melawan blood demon. Jika Anda mempelajarinya dengan baik, itu mungkin dapat membantu Anda. Menganggup kepalanya, tangan kanan Lu Hantian mengetuk dahi Zuawan. Dan, seketika, aliran informasi mengalir dari ujung jari Lu Hantian ke dalam pikiran Zuawan. Merasakan informasi yang muncul di benaknya, mata Zuawan mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun cahaya. Apa yang Lu Hantian sampaikan kepadanya adalah rahasia bagaimana menggunakan kekuatan blood demon dengan mudah. Setelah memahami rahasia ini, Zuawan akan mampu menampilkan kekuatan blood demon dengan lebih baik di dalam peti mati hijau penekan iblis. Hal ini tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan Zuawan naik ke level lain, meningkatkan peluangnya untuk pergi ke kota Broken Rock. Pergi. Anda hanya perlu lebih memperhatikan perjalanan ini. Setelah mengirimkan informasi, Lu Hantian melambaikan tangan kanannya. Layang-layang kertas perunggu di telapak tangannya tiba-tiba melebar sedikit demi sedikit, berubah menjadi burung hijau raksasa yang tingginya beberapa kaki. Lebar sayapnya 20 meter, dan kicauan burung yang tajam mengguncang langit dan bumi. En, kalau begitu aku pamit dulu. Mengangguk-angguk, Zuawan menghentakkan kakinya dan melompat ke punggung burung hijau itu. Burung hijau itu menjerit panjang, melebarkan sayapnya, dan terbang ke angkasa. Dalam sekejap, bayangan itu berubah menjadi bayangan hijau dan menyapu ke arah Cakrawala. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari pandangan Lu Hantian. Senior, mengapa Anda ingin kakak Zuo pergi ke kota Broken Rock? Ini hanya mengirim dia ke kematiannya. Hong Lian datang ke sisi Lu Hantian. Mata indahnya melebar saat dia menginjak kakinya dan berkata dengan tidak senang. Apakah menurutmu berguna bagiku untuk menghentikannya? Kemarahan Zuawan bahkan lebih keras kepala dibandingkan saya dulu. Karena dia bersikeras untuk menyelamatkan orang, bisakah Anda mengubah pikirannya hanya dengan beberapa kata? Lu Hantian menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Hong Lian terdiam. Lu Hantian benar. Watak Zuawan sangat keras kepala. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, itu sia-sia. Lagi pula, kamu terlalu meremehkan Zuawan. Kekuatan anak ini tidak seperti yang terlihat di permukaan. Ini karena dia adalah satu-satunya jenius mengerikan yang telah memperoleh warisan Blood Demon. 585 Di Baicuan Marquis Mansion, wajah Su Chang pucat pasi. Dia melihat kedua mayat dingin di aula, matanya dipenuhi niat membunuh. Salah satu mayatnya adalah seorang tetua berjubah biru, dan yang lainnya adalah seorang gadis berpakaian merah. Mereka adalah Sunu dan Sumeyer, yang meninggal di ruang terbuka restoran bir 100 tahun. Di depan kedua mayat itu, dua pelayan berdiri di satu sisi, gemetar ketakutan. Mereka tidak berani bersuara dan sangat hormat. Kamu bilang Sunu dan Mayer dibunuh oleh seorang pemuda dengan peti mati berwarna hijau. Tahukah Anda asal-muasal pemuda itu? Saat ini, Su Chang sedikit mengernyit. Pemuda itu terlalu menakutkan untuk bisa membunuh Sunu dalam satu gerakan. Sejujurnya, pemuda itu mungkin adalah seorang jenius luar biasa yang sebanding dengan L.V. Itao. Yang lebih mengejutkan Su Chang adalah pemuda misterius itu berusia kurang dari 20 tahun. Bukankah itu berarti bakat pemuda misterius itu lebih menakutkan daripada bakat L.V. Itao? Penemuan ini membuat Su Chang merasa sedikit tidak nyaman. Kapan talenta muda yang menakutkan muncul di kabupaten mungkin? Terlebih lagi, konon pengemis dibalik pemuda misterius itu bahkan lebih menakutkan. Zui Weng bahkan tidak berani kentut di depan pengemis yang diduga ahli alam mulia keempat. Jika memang ada ahli alam mulia keempat di belakang pemuda misterius itu, Su Chang akan benar-benar pusing. Pakar seperti itu tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan baikuan Markis Manchen tidak ingin memprovokasi ahli seperti itu. Markis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Diaulah, kedua pelayan itu gelisah. Huh, buatlah pemakaman yang bagus untuk Meyer dan Sunu. Selain itu, biarkan para ahli dari Departemen Intelijen menyelidiki pemuda misterius dan pengemis itu. Saya ingin tahu asal-usul kedua orang ini. Melambaikan tangannya, kata Su Chang hati-hati. Bagaimanapun, Su Chang tidak berani bertindak gegabuh, terutama ketika dia mendengar bahwa pengemis itu dicurigai sebagai ahli di alam mulia keempat. Kedua pelayan itu pergi. Su Chang berpikir keras dan bergumam, pengemis yang dicurigai berada di alam mulia keempat dan pemuda di peti mati hijau dengan bakat yang menakutkan. Siapakah dua orang ini? Ribuan mil di atas langit, bayangan hijau melintas. Itu adalah burung hijau besar dengan lebar sayap puluhan kaki. Kecepatannya secepat kilat saat menembus kehampaan. Di punggung Bluebird, ada sesosok tubuh dingin yang duduk bersila dengan tenang. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 19 tahun. Dia membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya dan memiliki rambut hitam sebahu. Zu Owen lah yang bergegas menuju kota Broken Rock. Masih ada tiga hari lagi. Selama waktu ini, saya dapat mengkonsolidasikan kultivasi saya dan mempraktikkan teknik rahasia setan darah yang diturunkan oleh kakak hantian kepada saya. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zu Owen dengan ringan menepuk punggung peti mati hijau penindas iblis dengan kedua tangannya, dan segel tangan yang tidak dikenalnya perlahan muncul dari sela-sela tangannya. Dengan suara berderit, tutup peti mati hijau penindas iblis perlahan-lahan terbuka sedikit. Ledakan. Gelombang tekanan yang sangat besar menyembur keluar dari peti mati hijau penekan iblis. Udara di sekitarnya berputar membentuk siklon yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang angkasa tampak sedikit runtuh. Pada saat yang sama, Zu Owen membentuk segel tangan lainnya. Tekanan yang awalnya melonjak perlahan menghilang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajah Zu Owen. Blood Demon adalah makhluk tingkat suci kuno. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, demon darah kuno akan mampu mencapai tingkat suci. Namun, Blood Demon ini terlalu sial. Itu sebenarnya telah dibantai secara sembarangan di Menara Originki dan membuat marah semua orang. Akibatnya, sebelum bisa berubah menjadi makhluk tingkat suci, ia dimusnahkan oleh Patriar Kriyuka dengan satu gerakan. Vitalitasnya sangat rusak. Meski begitu, setan darah kuno ini masih ada di puncak alam kaisar. Kekuatan puncaknya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada kaisar Azure dari kekaisaran mistik Azure. Tekanan yang keluar darinya sudah cukup untuk menekan sebagian besar kultifator rilem kaisar tertinggi. Teknik rahasia yang Luhantian wariskan kepadanya adalah dengan membuka sepotong peti mati hijau penekan iblis dan menggunakan teknik rahasia tersebut untuk mengontrol tekanan yang mengalir keluar, sehingga menekan musuh. Saat menghadapi musuh, musuh hanya akan dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya di bawah tekanan Blood Demon, sedangkan Zuawan akan dapat menggunakan kekuatan puncaknya. Dengan cara ini, Zuawan pasti bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, semakin banyak tutup peti mati dibuka, tekanannya akan semakin mengerikan. Jika seluruh peti mati hijau penekan iblis dibuka, tekanan yang akan meletus mungkin akan mempengaruhi bahkan para penggarap empat alam agung. Namun, konsekuensinya adalah jiwa iblis darah mungkin bisa lepas dari kekangan peti mati hijau penekan iblis. Ketika Luhantian mewariskan teknik rahasia ini, dia telah memperingatkan Zuawan bahwa peti mati hijau penekan iblis hanya bisa dibuka sepertiganya. Jika tidak, dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia tidak akan mampu menekan Blood Demon sama sekali. Blood Demon mungkin akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, begitu Zuawan mencapai empat alam agung dan kekuatannya mencapai alam Empyrean seperti Luhantian, dia akan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan setan darah. Pada saat itu, kekuatan Zuawan akan mengalami peningkatan yang sangat mengerikan. Meskipun dia mungkin bukan tandingan seorang kultifator Kaisar Rilem, ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri dari seorang kultifator Kaisar Rilem dengan nyawanya. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam tiga hari ini, Zuawan tidak hanya memahami dasar-dasar teknik rahasia setan darah, tetapi dia juga menggunakan dua api bumi yang baru diperoleh untuk memadukan api pemurnian enam warna. Kekuatannya sangat kuat dan mungkin sebanding dengan kultifator Rilem Kaisar tertinggi enam roda. Saat itu, Zuawan juga terkejut ketika dia menggabungkan api pemurnian enam warna. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dengan api pemurnian enam warna di sisinya, Zuawan jauh lebih percaya diri dalam perjalanannya ke kota Broken Rock. Di hutan lebat seribu mil jauhnya dari Broken Rock City, bayangan hijau melintas dan seekor burung hijau besar perlahan turun. Zuawan melompat turun dan melambaikan tangan kanannya. Burung hijau itu menyusut hingga seukuran telapak tangan dan disimpan di dalam cincin rohnya. Melihat kota Broken Rock ribuan mil jauhnya, ekspresi Zuawan menjadi suram. Kota Broken Rock yang dulu makmur dan megah sudah tidak ada lagi. Saat ini, ribuan mil jauhnya dari kota terdapat reruntuhan. Tembok-tembok rusak yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam jumlah besar dan asap memenuhi udara. Itu sepenuhnya dipenuhi dengan aura dekaden dan ditinggalkan. Berderak. Melihat kota batu rusak yang tidak lagi seperti dulu, mata Zuawan menjadi sedikit merah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Ia tidak pernah menyangka kota yang dulunya makmur dan besar akan menjadi seperti ini. Hatinya sudah dipenuhi rasa dingin dan kebencian. Keluarga Markis Baicuan, Su Tian Liang, aku, Zuawan, perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Zuawan bergumam dingin pada dirinya sendiri sambil dengan hati-hati berjalan menuju reruntuhan di depannya. Di tengah reruntuhan, ada dinding besi persegi berwarna hitam. Tembok besi itu seharusnya menjadi penjara yang disebutkan Hong Lian. Di sekitar penjara, ada sekelompok tentara lapis baja dengan tombak di tangan mereka berpatroli bolak-balik. Terlebih lagi, ada kewaspadaan dan kekejaman di antara alis mereka. Melihat ekspresi waspada para prajurit, Zuawan agak bingung. Mungkinkah para prajurit ini tahu bahwa dia, Zuawan, telah kembali untuk menyelamatkan orang, jadi mereka semua dijaga ketat. Namun, pemikiran ini dengan cepat dibatalkan oleh Zuawan. Sekarang, seluruh kabupaten mungkin-mungkin sudah percaya bahwa dia, Zuawan, telah meninggal di tanah warisan Setan Darah. Kecil kemungkinannya mereka akan menduga bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan para tawanan di Fin Armor City dan Broken Rock City. Mungkinkah ada orang lain yang datang untuk menyelamatkan para tawanan? Terlebih lagi, para prajurit ini seharusnya sudah menderita beberapa kerugian. Berbicara sampai saat ini, Zuawan tiba-tiba teringat pada seseorang, dan itu adalah Qiyu Chou. Hong Lian pernah mengatakan bahwa ketika Broken Rock City dihancurkan, hanya Qiyu Chou yang berhasil melarikan diri. Kemungkinan besar, selain Zuawan, hanya Qiyu Chou yang ingin menyelamatkan para tawanan. Awalnya, ketika Hong Lian mengatakan bahwa Qiyu Chou telah keluar dari pengepungan dan melarikan diri sendirian, Zuawan sebenarnya menyimpan dendam di dalam hatinya. Namun, situasi saat ini mungkin berbeda dari yang dia bayangkan. Qiyu Chou mungkin tidak melarikan diri, tapi menyimpan kekuatannya untuk menyelamatkan yang lain. Ada puluhan ribu tentara berpatroli di luar penjara. Masing-masing dari mereka adalah kaum elit. Yang terlemah berada di alam raja manusia, sedangkan yang terkuat berada di puncak alam raja surgawi. Meskipun para prajurit ini tidak kuat secara individu, ketika puluhan ribu dari mereka bekerja sama, bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi pun akan kesulitan untuk menerobos. Zuawan juga mengamati bahwa para prajurit telah mengepung mereka begitu rapat sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Tidak mudah untuk menerobosnya. Sepertinya aku hanya bisa memaksakan jalanku. Zuawan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bagian luar penjara dijaga ketat. Tidak ada cara lain selain memaksakan jalannya. Dengan diam-diam mengedarkan kekuatan dunia di dalam dirinya, Zuawan perlahan menyesuaikan kehadirannya. Begitu kehadirannya mencapai puncaknya, sudah waktunya baginya untuk memaksakan diri. Ledakan. Tiba-tiba, getaran yang mengguncang dunia muncul dari reruntuhan di depan mereka. Zuawan, yang telah mengumpulkan kekuatan dan menunggu, juga tercengang dengan kejadian tak terduga ini. Ayo pergi, Kiyu Chou ada di sini lagi. Kali ini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Ini akan menjadi suatu pahala yang besar. Jangan khawatir. Lima penguasa kota telah memasang jaring yang tak terhindarkan kali ini. Jika Kiyu Chou berani datang, dia pasti akan ditangkap hidup-hidup. Berengsek. Yang terbaik adalah menangkap Kiyu Chou hidup-hidup. Selama kurun waktu ini, orang ini bermunculan seperti kecoa setiap hari. Dia telah membunuh banyak saudara kita. Kali ini, dia tidak boleh kembali hidup-hidup. Segera, puluhan ribu tentara di luar penjara mulai bergerak. Mereka semua berkumpul ke arah timur, dan suara samar membuat Zuawan memahami situasinya. Itu benar-benar senior Kiyu. Menyipitkan matanya, Zuawan perlahan menghilangkan kehadiran di dalam tubuhnya. Sebaliknya, dia menarik kehadirannya dan diam-diam mengikuti di belakang sekelompok tentara. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, sangatlah mudah baginya untuk menyembunyikan kehadirannya tanpa ketahuan. Puluhan mil ke arah timur, ada ruang terbuka yang agak luas. Pada saat ini, beberapa puluh ribu tentara berkumpul di ruang terbuka ini seperti sekumpulan semut hitam. Di tengah ruang terbuka, seorang pria parubaya dengan ekspresi galak dan sosok acak-acakan dikelilingi oleh para prajurit. Pria parubaya ini adalah Kiyu Chou. Zuawan juga memperhatikan bahwa Kiyu Chou tampak putus asa dan kehadiran di dalam tubuhnya sangat lemah. Awalnya, dia berada di puncak alam kaisar tertinggi, tetapi sekarang, kekuatannya telah turun ke alam kaisar tertinggi menengah. Dia kemungkinan besar menderita luka dalam yang parah yang mengurangi kekuatannya. Haha. Kiyu Chou, mantan jenius mempesona dari Broken Rock City dan ahli terkuat, bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Hehe, Broken Rock City sudah hancur. Anda pasti sangat sedih. Suara yang sedikit memekakkan telinga terdengar di ruang kosong. Seorang pria parubaya dengan pakaian mewah melayang di udara, menatap Kiyu Chou yang menyedihkan di bawah dengan senyum mengejek di wajahnya. Lin Yao. Jika bukan karena dukungan rahasia dari Marcus of Baichuan, bahkan jika lima kota super bergabung, Anda tidak akan bisa menandingi Broken Rock City. Di mataku, kamu hanyalah sekumpulan sampah. 586. Pria berpakaian bagus yang melayang di udara disebut Lin Yao. Dia adalah penguasa kota dari kota super bernama Kota Besi Hitam, yang berdekatan dengan kota Batu Rusak. Kekuatannya berada di sekitar tahap kaisar tertinggi pertengahan dan bukan tandingan Kiyu Chou di puncaknya. Pada saat ini, ada empat pria dengan aura kuat berkumpul di belakang Lin Yao. Mereka semua berusia parubaya dan pada dasarnya berada di tahap kaisar tertinggi awal. Mungkin karena Lin Yao adalah yang terkuat, jadi keempat orang ini pada dasarnya mengikuti jejaknya. Kempat orang ini secara alami adalah penguasa kota dari empat kota super lainnya. Kekuatan kota mereka juga berperingkat rendah, jadi wajar jika mereka mengikuti jejak Lin Yao. He he, kamu benar. Dengan aliansi lima kota super kita, kecil kemungkinannya kita bisa menembus kota Broken Rock. Sayang sekali, Anda menyinggung markis dari Baicuan karena Zuawan. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar bodoh. Lin Yao menyilangkan tangannya dan menatap Kiyu Chou dengan jijik. Menurutnya, menyinggung markis dari Baicuan adalah tindakan yang sangat bodoh. Huh, Anda hanyalah sekelompok anjing menyedihkan yang telah dimanfaatkan oleh Sutian Liang. Apa hakmu untuk menertawakanku, Kiyu Chou? Mengapa kalian berlima tidak bergabung untuk menyerang kota Batu Rusakku saat itu? Sekarang, di bawah dorongan Sutian Liang, Anda seperti sekelompok anjing. Menjijikkan sekali. Kiyu Chou berdiri di tengah ruang terbuka, matanya penuh penghinaan dan penghinaan. Saat itu, ketika Broken Rock City berada pada puncaknya, mereka berlima datang untuk memberikan hadiah setiap hari dengan sikap yang sangat hormat. Sekarang setelah mereka mendapat dukungan dari markis dari Baicuan, mereka membalikkan keadaan. Kamu masih keras kepala bahkan ketika kematian sudah dekat. Wajah Lin Yao menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata mengejek dari Kiyu Chou. Pergi. Jangan bunuh orang ini. Tangkap saja dia hidup-hidup. Saya secara pribadi ingin menyiksa Kiyu Chou ini sampai mati. Lin Yao mencibir. Swash swash swash. Seketika, puluhan ribu tentara menyerang tanpa rasa takut ke arah Kiyu Chou di bawah komando Lin Yao. Saat ini, wajah Kiyu Chou sangat serius. Aura yang kuat melonjak saat dia berteriak. Pertempuran Guntur Ki. Boom boom boom. Gangki tanpa batas disertai petir yang menakutkan melonjak di sekitar Kiyu Chou, berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak mempesona dan tak terhentikan. Astral Thunder Battle Ki adalah keterampilan armor tingkat Kaisar Unggul yang sangat terkenal. Itu adalah kartu truf terkuat Kiyu Chou. Kiyu Chou telah menggunakan kartu truf terkuatnya sejak awal. Jelas sekali, Kiyu Chou berniat berusaha sekuat tenaga. Bang bang bang. Setelah bersentuhan dengan Ki pertempuran Kiyu Chou yang menggelegar, seratus tentara di depan bergerak dan berubah menjadi arang. Mereka sangat mati. Ki pertempuran Astral Guntur, Kiyu Chou ini berusaha sekuat tenaga sejak awal. Sepertinya kita masih membutuhkan kita berlima untuk menyerang bersama. Melihat banyak prajurit di bawah yang tidak dapat melakukan apapun terhadap Kiyu Chou, yang berada di tengah-tengah pertempuran Ki Guntur Astral, Lin Yao dan empat penguasa kota lainnya sedikit mengernyit. Mereka juga merasa bahwa Kiyu Chou adalah masalah yang pelik saat ini. Begitu Lin Yao mengatakan itu, empat penguasa kota lainnya mengangguk. Segera, mereka berlima meledak dengan aura yang kuat dan melepaskan gerakan terkuat mereka. Tinju Peledak Pengadilan Surgawi Aura Tinju Hantu Delapan Ekstrim Menghancurkan Telapak Tangan Enam Telapak Tangan Lembut Matahari Batu Penghancur Bumi Lima Suara Serius Terdengar di area tersebut Kemudian, lima lampu berwarna berbeda melonjak ke langit. Lima Serangan Mengerikan Menimpa Kiyu Chou seperti tetesan air hujan, seolah-olah akan menghancurkan bumi. Ekspresi Kiyu Chou menjadi serius. Kelima Serangan ini merupakan serangan gabungan dari lima kaisar roda ketiga terhebat. Jika dia berada di puncaknya, mungkin dia tidak akan terlalu peduli. Namun, karena luka dalam yang parah, kekuatannya hanya setara dengan Lin Yao. Aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Kiyu Chou mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Astral Thunder Battle Ki di permukaan tubuhnya meledak secara ekstrim. Itu sama menakutkannya dengan terwujud dan membungkus tubuhnya berlapis-lapis. Ledakan Lima Serangan Mengerikan Mendarat di tubuh Kiyu Chou dalam sekejap. Untuk sesaat, petir mengerikan dan cahaya lima warna melonjak ke seluruh area. Buk-buk-buk Kiyu Chou mengerang dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Astral Thunder Battle Ki di permukaan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Penemuan ini membuat ekspresi Kiyu Chou menjadi sangat suram. Kiyu Chou, Anda tidak dapat memblokirnya. Hancurkan untuk kami. Haha. Lin Yao sangat gembira saat melihat Kiyu Chou mundur. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Untuk sesaat, serangan lima warna itu beberapa kali lebih mempesona. Itu benar-benar menghancurkan Astral Thunder Battle Ki milik Kiyu Chou. Poci. Kiyu Chou memuntahkan setegup darah dan mundur beberapa ratus langkah. Ki pertempuran guntur astral di permukaan tubuhnya telah dimusnahkan. Wajah Kiyu Chou sangat pucat. Dia memegangi dadanya dan batuk terus-menerus. Dia berlutut dengan satu kaki di tanah. Haha. Kiyu Chou? Sepertinya harimu seperti ini. Tangkap orang ini hidup-hidup. Kiyu Chou sudah terluka. Saya khawatir dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya lagi. Lin Yao tertawa nakal. Melihat kejeniusan yang hanya bisa dihormati di masa lalu dikalahkan di tangannya hari ini, Lin Yao merasakan kesenangan yang menyimpang di dalam hatinya. Suosh, suosh, suosh. Ketika tentara di sekitarnya menerima perintah, mereka semua berkumpul dan berjalan menuju Zuowen. Ketika tentara di sekitarnya berada dalam jarak lima meter dari Kiyu Chou, cahaya dingin keluar dari jauh. Dengan kilatan cahaya dingin, darah para prajurit di sekitarnya muncrat dari leher mereka saat mereka jatuh ke tanah. Saat cahaya dingin memudar, semua orang menemukan bahwa ada tombak tulang sepanjang sepuluh kaki yang diam-diam dimasukkan ke tanah di samping Kiyu Chou. Tentu saja tombak tulang inilah yang baru saja membunuh begitu banyak tentara. Siapa ini? Murid Lin Yao menyusut saat dia berteriak dengan suara rendah. Kiyu Chou, yang sedang berlutut dengan satu kaki di tanah, juga memperhatikan tulang tombak di sampingnya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi segera wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia terlalu familiar dengan tombak tulang ini. Itu dia. Dia tidak mati. Haha, dia tidak mati. Saat dia melihat tombak tulang, Kiyu Chou tertawa. Dia tertawa tanpa menahan diri. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan relaksasi. Tawa Kiyu Chou juga menyebabkan Lin Yao dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka samar-samar menemukan bahwa tombak tulang di samping Kiyu Chou memberi mereka perasaan familiar. Mengapa tombak tulang ini sangat mirip dengan tombak tulang skala naga tirani milik Zwa Wen? Mungkinkah yang melempar tombak tulang itu adalah Zwa Wen? Seorang penguasa kota di belakang Lin Yao tiba-tiba berseru. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di sekitarnya. Wajah Lin Yao berkedut saat dia dengan dingin berkata, Jangan bicara omong kosong. Zwa Wen memilih warisan setan darah. Saat itu, Luhantian terjatuh karena warisan blood demon. Bagaimana Zwa Wen ini bisa keluar hidup-hidup? Meskipun dia mengatakan ini, ekspresi Lin Yao menjadi sangat ketakutan. Dia telah melihat penampilan Zwa Wen yang mengerikan saat itu. Kita harus tahu bahwa bahkan super jenius seperti Sutian Liang dan Zuchi dikalahkan oleh bocah ini. Kekuatannya sungguh menakutkan. Itu benar, Zwa Wen itu seharusnya jatuh. Orang ini tidak mungkin adalah Zwa Wen itu. Empat penguasa kota di belakang Lin Yao setuju. Memikirkan sosok arogan dan menakutkan di menara vitalitas, jejak ketakutan muncul di hati mereka. Pemuda itu luar biasa kuat. Entah itu kekuatan atau potensi, mereka belum pernah melihat orang seperti dia seumur hidup mereka. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa selama Zwa Wen diberi waktu tertentu, dia pasti akan melampaui Elefe Itao. Oh, sepertinya kalian semua mengira aku telah jatuh. Tapi sekarang, saya khawatir anda akan kecewa. Suara yang jelas dan merdu perlahan ditransmisikan dari kejauhan. Setelah mendengar suara ini, ekspresi Lin Yao dan yang lainnya langsung membeku. Tatapan mereka beralih, hanya untuk melihat seorang pria muda dengan rambut hitam sebahu dan peti mati hijau besar di punggungnya perlahan berjalan dari Cakrawala yang jauh. Setiap langkah yang diambilnya mampu menciptakan gelombang udara yang menakutkan. Suara desisan yang dihasilkan membuat cukup banyak orang yang hadir menjadi tegang. Zwa Wen, ini benar-benar Zwa Wen. Haha, aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Hidupmu lebih sulit daripada kecoa. Kiyu Chou, yang berlutut dengan satu kaki, tidak bisa menahan tawa ke arah langit. Wajahnya penuh kegembiraan. Wajah Lin Yao dan empat penguasa kota lainnya sangat jelek. Mereka tidak menyangka Zwa Wen akan benar-benar muncul di hadapan mereka. Bukankah itu berarti Zwa Wen telah memperoleh warisan setan darah? Warisan Blood Demon, yang dikenal sebagai warisan Blood Demon paling menakutkan dan kuat di menara vitalitas, benar-benar telah diperoleh oleh Zwa Wen. Ini terlalu tidak terbayangkan. Suara mendesing. Melangkah ringan di udara, Zwa Wen langsung sampai di tengah ruang kosong. Dengan tendangan kaki kanannya, dia dengan lembut mengambil tulang tombak yang tertancap di tanah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dingin ke arah Lin Yao dan empat penguasa kota lainnya di langit. Senior Q, apa kamu baik-baik saja? Zwa Wen bertanya pada Kiyu Chou dengan cemas sambil berdiri dengan tombak di tangan. Haha, saya baik-baik saja. Nak, kamu memang luar biasa. Bahkan warisan setan darah tidak bisa membunuhmu. Sepertinya kami semua meremehkanmu. Kiyu Chou tertawa terbahak-bahak dan berkata tanpa perasaan. Tapi kamu harus hati-hati. Puluhan ribu elit ini, selain Lin Yao dan empat penguasa kota lainnya, tidak akan mudah untuk dihadapi. Ekspresi Qiyu Chou serius saat mengatakan ini. Namun, Zwa Wen tersenyum, dan ekspresi riang muncul di wajahnya. Sebenarnya, Zwa Wen sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Dengan kekuatannya saat ini, berurusan dengan Lin Yao dan yang lainnya akan menjadi hal yang mudah. Apa yang dia takuti adalah beberapa pembudidaya alam Kaisar Roda V yang menjaga penjara. Menurut Hong Lian, penguasa kota itu adalah tetua sekte dalam yang kuat di kediaman Markis of Baichuan. Oleh karena itu, Zwa Wen harus berhati-hati. Jangan khawatir. Sekelompok ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna ini tidak ada artinya di mata saya. Zwa Wen tersenyum hangat. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan wajah Lin Yao dan empat lainnya berkedut saat ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Bukankah Zwa Wen terlalu sombong? Meskipun Zwa Wen memang sangat kuat, dia sangat arogan jika tidak menganggap serius mereka berlima dan puluhan ribu tentara elit. Zwa Wen, Bukankah kamu terlalu sombong? Jadi bagaimana jika kamu kuat? Anda hanya satu orang, sedangkan kami memiliki puluhan ribu orang. Kaulah yang akan mati hari ini. Lin Yao mendengus dingin. Apakah begitu? Kalau begitu, ayo coba. Sambil menggelengkan kepalanya, Zwa Wen bergerak. Sebuah bayangan melintas, dan sebelum ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi, lima penguasa kota, termasuk Lin Yao, berhenti pada saat yang sama. 587. Pochi. Lima kepala besar terbang dan darah muncrat. Lin Yao dan prajurit lainnya jatuh satu demi satu, berubah menjadi lima mayat dingin. Lima penguasa kota terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimana orang ini melakukannya? Wajah para prajurit di sekitarnya menjadi pucat pasi. Dalam sekejap mata, lima penguasa kota yang tinggi dan perkasa telah berubah menjadi lima mayat dan roboh di depan mereka. Ini sangat mengejutkan para prajurit. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zwa Wen menyerang. Itu hanya sekejap, dan lima penguasa kota semuanya telah berubah menjadi mayat yang dingin. Aura kepanikan menyebar di antara seluruh prajurit. Semuanya? Jangan takut. Zwa Wen ini hanya satu orang dan kami memiliki puluhan ribu tentara elit. Penguasa kota terbunuh dan kita harus membalaskan dendam mereka. Bunuh orang ini. Seorang jenderal yang berpenampilan seperti seorang jenderal tiba-tiba berdiri di depan para prajurit dan berteriak dengan tombak panjang di tangannya. Meskipun lima penguasa kota terbunuh dalam hitungan detik dan jenderal ini ketakutan, dia memiliki puluhan ribu tentara elit di sekelilingnya. Dengan jumlah tentara yang begitu banyak, dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menghadapi Zwa Wen. Po Chi. Cahaya dingin menyala dan jenderal yang menyemangati para prajurit membeku. Darah muncrat dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Dengan kematian sang jenderal, suasana ketakutan di sekitarnya menjadi semakin intens. Semua tentara menatap jenderal yang terbunuh dalam hitungan detik dan mereka semua mundur. Tidak ada yang berani maju. Pemuda yang membawa peti mati hijau itu terlalu menakutkan. Entah itu jenderal mereka atau lima penguasa kota, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Kekuatan macam apa yang dia butuhkan untuk mencapai hal ini? Mata Kiyu Chou bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia menatap punggung Zwa Wen. Kekuatan Zwa Wen bahkan mengejutkannya. Tampaknya Zwa Wen mungkin berhasil memperoleh warisan setan darah di tanah warisan. Siapa lagi yang berani maju? Atau kalian semua ingin pergi bersama? Tombak tulang Zwa Wen berlumuran darah saat dia melihat tentara di sekitarnya. Suara jernihnya bergemuruh di ruang terbuka seperti guntur. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang membantah. Puluhan ribu tentara terdiam, dan beberapa dari mereka bahkan tidak berani menatap mata Zwa Wen. Mereka awalnya mengikuti perintah. Sekarang lima penguasa kota dan jenderal telah langsung dibunuh oleh Zwa Wen, mereka telah jatuh ke dalam keadaan tanpa pemimpin. Selain kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Zwa Wen, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Sementara puluhan ribu tentara dikejutkan oleh Zwa Wen, raungan memekakan telinga datang dari penjara di tengah reruntuhan. Dua suara mendesis terdengar, dan dua sosok keluar dari penjara, aura mereka melonjak. Salah satu dari dua sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Pada saat ini, pemuda itu mengikuti di belakang lelaki tua berjubah hitam dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Kedua orang ini adalah penatua penegakan hukum dan pria bayangan, Sunu, yang ingin membawa pergi Gu Yuetian dan dua orang lainnya di luar menara vitalitas. Astaga! Keduanya tiba di atas ruang terbuka dalam sekejap. Ketika mereka melihat mayat lima penguasa kota di bawah, pupil mata mereka mengerut. Kelima penguasa kota semuanya adalah ahli rilem kaisar tertinggi, tetapi mereka semua telah mati. Apakah kamu membunuh mereka? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu jelek ketika dia menatap Zuowen, yang memegang tombak tulang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah ini benar-benar berani. Dia sebenarnya berani menimbulkan masalah di sini dan bahkan membunuh lima penguasa kota. Orang tua berjubah hitam telah menghabiskan banyak upaya untuk merekrut lima penguasa kota, tapi sekarang mereka telah terbunuh tepat di depan hidungnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan benci? Mengangkat kepalanya sedikit, Zuowen mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, Ya, terus kenapa? Bajingan kecil yang berani. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Apakah kamu tidak tahu kekuatan Markis dari Baicuan? Kamu akan menderita jika menyinggung kami. Sunu segera berteriak pada Zuowen dari belakang lelaki tua itu. Menurut pendapat Sunu, pemuda di bawah ini masih sangat muda, jadi dia tidak bisa terlalu kuat. Sekarang setelah penatua penegakan hukum ada di sini, bocah nakal itu pasti sudah mati. Akibatnya, dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus di hadapan orang yang lebih tua. Zuowen mengabaikan badut itu, Sunu. Sebaliknya, dia menatap dengan acuh tak acuh pada lelaki tua berjubah hitam di langit. Dia berkata, seharusnya ada beberapa ahli rilem kaisar tertinggi yang tidak lebih lemah darimu di penjara. Suruh mereka keluar juga, kamu tidak memenuhi syarat. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening saat mendengar itu. Alisnya semakin berkerut ketika dia melihat mayat lima penguasa kota. Kemungkinan besar kelima penguasa kota telah dibunuh oleh pemuda di hadapannya, jadi dia tidak berani gegabuh. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin para tetua mendatangi Anda bersama-sama? Siapa yang memberimu nyali? Para tetua tidak perlu melakukan apapun. Aku, Sunu, sendiri yang bisa membunuhmu. Kecil yang sombong. Sunu segera menjadi marah ketika dia merasakan pengabayan Zuowen. Dia menunjuk ke arah Zuowen dan melontarkan rentetan hinaan dan ejekan padanya. Dia tidak menahan diri sama sekali dengan kata-katanya. Menurutku aku ini siapa? Apakah menurut Anda-Anda berhak mengatakan itu? Akhirnya, Zuowen perlahan menoleh dan menatap Sunu dengan dingin. Kehadiran yang mengintimidasi muncul seperti letusan gunung berapi. Udara di sekitarnya melonjak dan membentuk lapisan tornado. Banyak prajurit di sekitar yang terdorong mundur oleh kehadiran kuat Zuowen. Pembudidaya Alam Kaisar Tertinggi Saat aura Zuowen meletus, pupil mata tetua berjubah hitam itu menyusut hingga seukuran jarum. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemuda sebelum dia ini mungkin bahkan lebih muda dari Elefe Yitau, tapi dia sudah mencapai Alam Kaisar Puncak. Orang aneh macam apa ini? Suara Sunu juga tiba-tiba terhenti. Dia menatap Zuowen di bawah saat sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar akan menjadi Kaisar Roda 5 terhebat yang tidak lebih lemah dari penatua penegakan hukum. Huh, Anda telah mencapai Alam Kaisar Tertinggi di usia yang begitu muda. Bakatmu memang menakutkan, tapi aku khawatir kamu tidak punya hak untuk mengeluarkan dua orang yang di penjara itu. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin. Saya tidak punya hak. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia menghentakkan kakinya dan langsung menghilang. Tanpa sadar, dia muncul di belakang Sunu dan lelaki tua berjubah hitam. Dia melemparkan tombak tulang di tangannya. Itu melintasi ruang angkasa dan menembus punggung Sunu. Menyembur. Darah muncrat dari tulang tombak. Mata Sunu membelalak dan dipenuhi ketakutan. Ekspresinya perlahan mereduk. Dia tidak menyangka pemuda ini akan menyerangnya. Orang tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin saat dia merasakan hilangnya nyawa secara bertahap di sekitarnya dan Zuowen yang memelototinya dari belakang. Dia sebenarnya tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Zuowen muncul di belakangnya. Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Tep, tep, mengetuk. Lelaki tua berjubah hitam itu buru-buru mundur beberapa ratus meter. Dia menatap Zuowen dengan sangat ketakutan. Pemuda ini jelas hanya seorang kultifator kaisar rilem terhebat, tapi dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Apakah aku punya haknya sekarang? Dengan jentikan tombak tulang, mayat Sunu jatuh ke tanah. Zuowen menatap lelaki tua berjubah hitam yang berjarak seratus meter dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pria tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi lebih serius. Namun, ia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Dia percaya bahwa Zuowen mungkin lebih kuat darinya, tapi tidak banyak. Tidak perlu menanyakan hal semacam ini kepada dua orang di penjara. Kalian semua, serang, bunuh pemuda ini dan keluarga Markis Baicuan kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Kami bahkan akan mempromosikan Anda. Jika Anda mundur, Anda dan keluarga Anda tidak akan bisa lepas dari kejaran rumah Markis Baicuan kami. Sambil mendengus dingin, lelaki tua berjubah hitam itu segera meneriaki puluhan ribu tentara di bawah. Kekuatan yang ditunjukkan Zuowen memang melebihi ekspektasinya. Namun, menurutnya, dengan dukungan puluhan ribu pasukan elit, Zuowen bukanlah tandingannya. Puluhan ribu tentara di bawah semuanya memucat ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka lelaki tua berjubah hitam itu begitu kejam hingga mengancam keluarga mereka. Namun, banyak prajurit yang tergiur dengan janji lelaki tua itu. Keluarga Markis Baicuan adalah salah satu kekuatan super. Jika mereka dapat dipromosikan ke rumah Markis Baicuan, itu akan menjadi suatu kehormatan mutlak. Membunuh. Selama kita membunuh orang ini, kita akan menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan. Pemuda ini harus mati. Demi masa depan keluarga kita, pemuda ini harus mati. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari puluhan ribu tentara. Di bawah kepemimpinan lelaki tua berjubah hitam, moral para prajurit ini meningkat pesat. Zuowen. Apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak tentara. Wajah Kiyu Chou dipenuhi ketakutan saat dia melihat tentara yang mendekat. Hanya sekelompok cacing menyedihkan yang dihasut. Zuowen menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menghentakkan kakinya dan empat api bumi dengan warna berbeda perlahan keluar dari tubuhnya. Itu adalah api Inferno Guntur 9 Surga, api Tratai 3000 Azure, api Bintang, dan api Darah. Meskipun Zuowen saat ini memiliki enam jenis kebakaran bumi, dia tidak ingin mengekspos awan ungu yang meningkat di timur dan api dingin 9 Neter yang baru saja diataklukkan. Faktanya, api pemurnian empat warna sudah cukup untuk menghadapi prajurit lemah ini. Sekering. Api pemurnian empat warna. Saat tangannya membentuk segel, empat api bumi dengan warna berbeda segera berkumpul di telapak tangan Zuowen dan berubah menjadi empat api yang terus bergantian. Ledakan. Api empat warna tiba-tiba melonjak. Dengan Zuowen sebagai pusatnya, itu benar-benar membentuk lautan api mengerikan yang membubung ke langit dan menyebar ke segala arah. Apa ini? Mengapa nyala api ini begitu aneh? Kakiku benar-benar terbakar. Ah, itu sangat menyakitkan. Lari? Ini bukan nyala api biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa kita atasi. Jika kita tidak lari, kita akan mati. Saat lautan api menyapu, sepertiga dari prajurit, yang jumlahnya hampir sepuluh ribu, langsung terbakar menjadi abu oleh panas yang mengerikan saat mereka bersentuhan dengan lautan api. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Aura mengerikan menyebar. Prajurit yang tersisa berteriak dan lari ke segala arah. Pemuda ini sama sekali bukan manusia. Lautan api yang dia lepaskan dengan lambayan tangannya justru membunuh sepertiga pasukan mereka. Itu terlalu menakutkan. 588 Pupil mata tetua berjubah hitam itu mengecil. Kekuatan Zua Wen sekali lagi melebihi ekspektasinya. Sepertiga dari puluhan ribu pasukan elit telah dimusnahkan dalam sekejap. Empat jenis api bumi. Tetua berjubah hitam tanpa sadar berseru. Ledakan. Melihat naga api itu melesat ke arahnya, lelaki tua berjubah hitam itu menggoyangkan lengan bajunya dan energi yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi perisai Yuan Power di depannya. Naga api itu menghantam perisainya, mengeluarkan suara jelas dari logam yang berbenturan dengan logam. Huh. Sambil mengerang, tetua berjubah hitam itu mundur saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia memandang naga api dengan ngeri. Naga api yang dibentuk oleh api empat warna sangat kuat. Cakar emas roda 5. Wajah sesepuh berjubah hitam itu menjadi sedikit gelap. Dia mengulurkan cakarnya, dan cakar emas besar yang panjangnya beberapa ratus kaki muncul di belakangnya. Itu terbanting dengan keras. Ledakan. Cakar raksasa dan naga api bertabrakan. Api dan magma yang tak terhitung jumlahnya melonjak saat gelombang kejut yang kuat menyebar. Gelombang udara di sekitarnya berputar dan udara bergetar. Itu seperti bencana yang mengerikan dan keduanya menemui jalan buntu. Huh. Kamu biasa saja. Melihat cakar emas roda 5 menghalangi naga api, tetua berjubah hitam itu menghela nafas lega dan mendengus. Ketika Zuawan muncul di belakangnya dan sunu seperti hantu, dia mengira kekuatan Zuawan jauh lebih besar daripada miliknya. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Mungkin Zuawan memiliki keterampilan gerakan yang kuat yang memungkinkan dia muncul di belakangnya tanpa ada yang menyadarinya. Biasa saja. Dia mengerutkan kening. Tampaknya tetua berjubah hitam itu tidak lemah untuk mampu memblokir api empat warna. Sambil mendengus, Zuawan mencubi tangan kirinya dan Ice Saint Rune di punggung tangannya menyala. Kristal biru perlahan muncul. Itu adalah tubuh es dingin ekstrim. Kamu bisa memblokir api empat warna, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa memblokir teratai empat warna. Zuawan mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Kristal biru itu meledak, dan kidingin biru yang tak terbatas melonjak keluar. Itu seperti belatung yang merayap hingga ke tulang, menyatu dengan naga api di langit. Kamu, kamu, kamu. Suara sesuatu yang terbakar terdengar. Setelah udara dingin biru masuk, naga api besar itu menyusut dan berubah menjadi bunga teratai empat warna besar yang panjangnya ribuan kaki. Gemuruh. Bunga teratai empat warna duduk di kehampaan dan kemudian mekar dengan cemerlang. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi membubung ke langit, mewarnai seluruh dunia menjadi lautan api yang mengerikan. Yang paling. Lautan api menyebar, dan kekuatan mengerikan meletus. Cakar emas roda lima langsung hancur berkeping-keping, dan hujan emas turun dari langit. Lima cincin cakar emas patah, dan kekuatan ledakan yang mengerikan turun seperti pisau panas menembus mentega, langsung mengenai tetua berjubah hitam itu. Pochi. Tetua berjubah hitam tidak bisa menahan diri sama sekali. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, dia seperti kupu-kupu tak berdaya dengan sayap patah. Dia terjatuh dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Suara mendesing. Suawan tiba di kawah dalam sekejap. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengambil sesepu berjubah hitam, yang terluka parah dan bergerak-gerak di dalam kawah. Dia berkata dengan tatapan dingin, Sekarang, apakah saya berhak meminta dua orang di penjara untuk keluar? Mata tetua berjubah hitam itu dipenuhi ketakutan, dan dia memuntahkan darah. Namun, dia tetap bertahan dan berkata, Dua orang di penjara itu lebih kuat dariku. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati dengan mengenaskan. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Karena kamu tidak ingin mengatakan apapun, aku akan menerobos masuk. Saat dia berbicara, Zuowen langsung menggendong lelaki tua berjubah hitam itu dan memanggil Kiyu Chou, yang berdiri di dekatnya dengan linglung. Setelah itu, dia berjalan menuju penjara hitam di tengah reruntuhan. Dia ingin melihat sampah macam apa yang dibicarakan oleh kedua ahli yang dibicarakan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Kiyu Chou buru-buru mengikutinya. Pandangannya terfokus pada tetua berjubah hitam di tangan Zuowen. Wajahnya masih terlihat tidak percaya. Meskipun dia tahu Zuowen kuat, dia tidak menyangka dia sekuat ini. Penatua berjubah hitam adalah penatua penegakan hukum dari markis dari rumah Baicuan. Kekuatannya berada pada tahap awal alam kaisar tertinggi. Bagi Kiyu Chou, dia adalah sosok yang agung. Tapi sekarang, dia dengan mudah dikalahkan oleh Zuowen. Apalagi dia dipeluk seperti ayam. Hal ini membuat jantung Kiyu Chou berdebar kencang. Dia sudah dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Karena intimidasi Zuowen barusan, para prajurit di sekitar penjara hitam telah lama melarikan diri, dan penjara itu menjadi sangat sepi. Berdiri di pintu masuk penjara, Kiyu Chou berkata dengan ekspresi muram, Zuowen, ada dua ahli yang menjaga penjara ini. Mereka berdua dipindahkan dari rumah markis of Baicuan oleh Su Tianliang. Dikatakan bahwa keduanya berada di tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Mereka jauh lebih kuat daripada orang di tanganmu, jadi kamu harus berhati-hati. Zuowen mengangguk ketika mendengar ini, dan ekspresinya menjadi serius. Su Tianliang sangat menghormatinya, Zuowen. Dia bahkan mengirim tiga ahli rilem kaisar tertinggi untuk menjaga penjara hitam ini. Dia benar-benar memikirkan hal ini. Pimpin jalan, atau mati? Tangan kanan Zuowen mencengkram leher sesepuh berjubah hitam itu. Suaranya sangat dingin, dan nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Merasakan aura kekerasan dari Zuowen, tetua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Keringat dingin menutupi dahinya. Dia tahu jika dia tidak setuju, pemuda dihadapannya pasti akan membunuhnya. Jika aku yang memimpin, maukah kamu melepaskanku? Penatua berjubah hitam masih ingin berjuang untuk mendapatkan tawar-menawar. Dia khawatir setelah memimpin, Zuowen akan langsung membunuhnya. Kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku. Pimpin saja, atau mati sekarang juga. Nada bicara Zuowen sangat keras. Mata tetua berjubah hitam itu menyipit. Dia mendengus dingin, Turunkan aku dulu. Aku yang akan memimpin. Mengangguk, Zuowen melepaskan cengkramannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kalau begitu, cepat pimpin. Orang tua berjubah hitam itu tidak ragu-ragu dan membawa Zuowen ke penjara. Dengan Zuowen memelototinya dari belakang, Lelaki tua berjubah hitam itu tidak berani bertindak gegabuh. Pemuda di belakangnya jauh lebih menakutkan daripada dia. Jika dia bertindak gegabuh, Dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Huff! Saya tidak bisa dibandingkan dengan dua orang di penjara. Jika mereka menyerang, Kiyu Chou dan Zuowen akan mati. Pada saat itu, Saya secara alami dapat melarikan diri. Memikirkan hal ini, Tetua berjubah hitam tidak memiliki banyak kebencian. Dia mulai memimpin dengan serius. Saat ini, Dia menaruh semua harapannya pada dua orang di penjara. Struktur internal penjara hitam itu cukup rumit. Ada banyak koridor di sepanjang jalan, Seperti labirin. Menurut Tetua berjubah hitam, Penjara hitam itu dibagi menjadi tiga lantai. Dua lantai pertama terutama digunakan sebagai tempat istirahat para prajurit, Dan lantai tiga adalah tempat penting untuk menahan para tahanan. Di bawah desakan Zuowen, Tetua berjubah hitam langsung memimpin mereka berdua melewati dua lantai pertama Dan tiba di lantai tiga. Di persimpangan lantai dua dan tiga ada koridor panjang. Koridor itu gelap gulita dan tampak suram. Berjalanlah melalui koridor ini. Di ujung koridor adalah tempat para tahanan ditahan. Penatua berjubah hitam menunjuk ke koridor di depannya dengan tangan kanannya Dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu terus memimpin. Zuowen berkata perlahan. Penatua berjubah hitam itu mengangguk. Saat dia berbalik dan memasuki koridor, Tatapan aneh melintas di matanya. Langkah kaki ketiga orang itu perlahan terdengar di koridor yang dalam. Kedengarannya aneh dan keras. Akhirnya, setitik cahaya muncul di ujung koridor. Mereka bertiga segera mempercepat langkahnya. Saat mereka berjalan keluar dari koridor, firasat buruk muncul dari lubuk hati Zuowen. Segera setelah itu, suara sesuatu yang merobek udara terdengar satu demi satu. Bahaya! Zuowen berteriak keras. Rasa bahaya yang kuat membuat Zuowen tanpa sadar menepuk punggung peti mati hijau penekan iblis. Segera, peti mati hijau penekan iblis mengembang beberapa kali dan langsung berdiri di depan Zuowen dan Kiyuchou. Ding-ding-ding. Suara benturan logam yang menusuk telinga terus bergema di seluruh ruangan. Baru pada saat itulah Zuowen dan Kiyuchou menyadari bahwa langit di atas mereka dipenuhi anak panah seperti hujan. Setiap anak panah diliputi cahaya dingin yang mengerikan, dan permukaannya dipenuhi cahaya. Hanya dengan melihat aura yang dipancarkannya, itu sebenarnya adalah harta karun roh tingkat bumi. Bahkan Zuowen terkejut ketika dia diselimuti oleh begitu banyak panah harta karun roh tingkat bumi. Dengan begitu banyak anak panah harta karun jiwa tingkat bumi, bahkan kaisar tertinggi roda kelima pun mungkin akan hancur jika terkena serangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Zuowen, dia dan Kiyuchou akan menderita kerugian besar. Sialan, bajingan itu. Mata Kiyuchou saat ini sedang menyemburkan api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan keras. Tak perlu dikatakan lagi, pelaku utama yang membawa mereka ke sini adalah tetua berjubah hitam. Penatua berjubah hitam tidak pernah berencana membawa mereka ke tempat para tawanan ditahan. Sebaliknya, dia malah memancing mereka ke tempat yang berbahaya. Dia mungkin berencana untuk menangkap mereka berdua dalam satu gerakan. Hujan anak panah berlangsung selama seperempat jam sebelum ruangan kembali sunyi. Zuowen perlahan-lahan menyingkirkan peti mati hijau penekan iblis. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia tidak menyangka tetua berjubah hitam itu begitu berani hingga berani menipunya. Ini adalah ruang tertutup yang dikelilingi oleh dinding besi. Ada lubang seukuran ibu jari di dinding. Hujan anak panah seharusnya datang dari lubang ini. Kualitas peti matimu cukup bagus. Itu sebenarnya dapat memblokir serangan begitu banyak anak panah. Penatua berjubah hitam menyilangkan tangannya di sisi lain ruangan. Dia menatap dengan heran pada Zuowen dan Kiyu Chou yang tidak terluka. Hujan panah semuanya adalah harta karun jiwa tingkat bumi, tetapi semuanya telah dihalangi oleh peti mati hijau aneh di depan Zuowen. Tampaknya peti mati berwarna hijau itu tidak sederhana. Pada saat yang sama, ada dua tetua lain dengan usia yang sama berdiri di samping tetua berjubah hitam. Salah satu dari mereka berjanggut panjang dan tampak ramah, sementara tetua lainnya memasang ekspresi dingin. Kedua tetua ini seharusnya menjadi tetua istana yang diatur Sutian Liang untuk menjaga penjara ini. Selain itu, mereka berdua adalah ahli rilem kaisar tertinggi tingkat menengah. Mereka jauh lebih kuat dari tetua berjubah hitam. Kamu seharusnya menjadi Zuowen, kan? Selain Kiyu Chou, hanya anda, si jenius luar biasa Zuowen, yang bisa datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan Fin Armor City dan Broken Rock City. Penatua yang ramah itu tersenyum sambil menatap Zuowen. Sepertinya kamu tahu cukup banyak. Zuowen agak terkejut. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dia, Zuowen, telah menerobos menara esensi. Orang tua yang ramah ini mampu menebak identitasnya hanya dengan menebaknya. Sepertinya dia tidak sederhana. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Anda benar-benar keluar hidup-hidup setelah memasuki warisan setan darah. Sepertinya keberuntunganmu tidak buruk. 589 Sebenarnya lelaki tua berpenampilan ramah itu agak kaget saat menebak bahwa pemuda dihadapannya adalah Zuowen. Dia tidak menyangka Zuowen benar-benar berhasil keluar dari warisan Blood Demon. Murid lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua yang dingin dan acuh tak acuh menyusut setelah mendengar ini. Keduanya tidak menyangka Zuowen benar-benar selamat. Hal ini tanpa sadar membuat mereka berdua terkejut. Namun, ada lebih banyak niat membunuh di hati mereka. Zuowen telah membunuh Su Liang dan menyebabkan Sutian Liang kehilangan warisan kuno. Dia telah menjadikan keluarga Markis Baicuan sebagai bahan tertawaan dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas. Semua orang di rumah Markis Baicuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zuowen. Orang tua berpenampilan ramah bernama Su Seng, dan orang tua berpenampilan dingin bernama Suming. Mereka cukup terkenal di keluarga Markis Baicuan. Mereka dikenal sebagai iblis Yin dan Yang. Zuowen, kamu harus berhati-hati. Meskipun mereka hanya berada di tahap pertengahan dari alam kaisar tertinggi, mereka tampaknya telah mengembangkan semacam teknik kombinasi yang disebut teknik petir Yin Yang. Dikatakan bahwa mereka dapat menggunakan Yin yang menyambar dan memadukannya menjadi petir khusus yang menakutkan. Para iblis Yin dan Yang pernah bertarung melawan seorang penggarap alam kaisar tertinggi tahap akhir tanpa kalah. Keberadaan mereka sebanding dengan seorang penggarap alam kaisar tertinggi tahap akhir. Kiyu Chou memandang kedua lelaki tua di depannya dengan ketakutan saat dia memperkenalkan mereka pada Zuowen dengan suara rendah. Jelas sekali, iblis Yin dan Yang sangat terkenal. Jika tidak, Kiyu Chou tidak akan terlalu berhati-hati. Kombinasi yang sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi tahap akhir. Zuowen tidak berani gegabuh saat melihat betapa berhati-hatinya Kiyu Chou. Awalnya kami berpikir bahwa kamu akan mati dalam warisan Blood Demon, Zuowen. Sepertinya kami telah meremehkanmu. Namun, karena kamu telah menyerahkan dirimu ke depan pintu kami hari ini, ini adalah kesempatan sempurna bagi kami untuk menangkap kalian semua sekaligus. Jatuh. Jika kami membawa kepalamu kembali ke rumah Markis Baichuan, pangeran tertua dan Markis mungkin akan senang. Su Ming menjilat bibirnya dengan ekspresi dingin. Suaranya penuh dengan kekejaman. Mereka secara alami telah melihat pertempuran antara lelaki tua berjubah hitam dan Zuowen. Menurut pendapat mereka, Zuowen cukup kuat, tetapi dia hanya sebanding dengan raja tertinggi tingkat menengah. Ketika para iblis yin yang bergabung, mereka bahkan tidak takut pada kultifator alam kaisar tertinggi tahap akhir. Mengalahkan Zuowen akan sangat mudah. Su Seng, kamu tidak perlu bicara omong kosong dengan bajingan kecil ini. Ayo kita jatuhkan dia bersama-sama. Konon putra mahkota suka menyiksa orang sampai mati. Jika kita menangkap Zuowen ini, melumpuhkan budidayanya, dan kemudian menyerahkannya kepada putra mahkota, saya khawatir kita akan dapat memperoleh lebih banyak pahala. Su Ming terkekeh, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Zuowen. Baginya, menjatuhkan Zuowen hanyalah masalah sepele. Kamu benar, jika kita mengalahkan Zuowen dan Kiyu Chou, kita akan memiliki cukup banyak orang. Ketika saatnya tiba, kami dapat kembali dan melaporkan misi kami. Su Seng mengangguk sambil tersenyum. Keduanya bertukar pertanyaan dan jawaban. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Zuowen. Mungkin menurut mereka, meskipun kekuatan Zuowen tidak buruk, itu mungkin tidak cukup untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli dengan Zuowen. Zuowen hanya diam-diam menyaksikan percakapan antara Su Seng dan Su Ming. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman dingin. Kedua orang ini sangat percaya diri. Mereka sebenarnya secara terbuka mendiskusikan cara menyiksa Sutian Liang setelah menangkapnya. Hal ini membuat Zuowen semakin merasa muat dengan rumah Markis Baichuan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuowen maju selangkah dan langsung mengaktifkan sayap ular petir dan sayap ular petir. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bola petir saat kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dia benar-benar menyapu ke belakang Su Seng dan Su Ming. Su Seng dan Su Ming asik dengan percakapan mereka dan sama sekali tidak memperhatikan tindakan Zuowen. Saat ini, gemuruh guntur yang keras langsung menarik perhatian mereka. Ketika mereka menyadari bahwa Zuowen tanpa sadar muncul di belakang mereka, mereka langsung terkejut. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di belakang Su Seng dan Su Ming memandang Zuowen dengan wajah penuh ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tetua, cepat selamatkan aku. Beraninya kamu. Su Seng dan Su Ming berteriak pada saat bersamaan. Telapak tangan mereka tiba-tiba meledak di belakang mereka dalam upaya menghentikan Zuowen yang berani. Sayangnya, Zuowen terlalu cepat. Dengan dua pasang sayap petir, kecepatan Zuowen jauh lebih cepat daripada kultifator kaisar rilem biasa. Petir menyambar di udara dan langsung menghindari serangan Su Seng dan Su Ming. Dia langsung tiba di hadapan lelaki tua berjubah hitam itu dan mengulurkan tangan kanannya, ingin mengangkat lelaki tua itu. Tidak mudah membunuhku. Jejak rasa dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Dia tahu bahwa selama dia memblokir serangan Zuowen, Su Seng dan Su Ming akan bisa tiba dan menyelamatkannya. Cakar Fajra Roda 5 Orang tua berjubah hitam itu sekali lagi menggunakan skill armor kartu trufnya. Cakar emas yang sangat besar merobek udara dan menekan ke arah Zuowen. Gerakan yang sama tidak berpengaruh sedikit pun padaku. Zuowen mencibir. Semua 360 titik aku puntur di tubuhnya terbuka pada saat bersamaan. Seketika, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang menyala-nyala. Dia telah menggunakan nirwana matahari agung. Merusak. Retakan tajam bergemas saat cakar emas itu langsung hancur. Orang tua berjubah hitam itu mengerang teredam dan mengeluarkan setegup darah. Dia buru-buru memohon belas kasihan, Zuowen, lepaskan aku. Aku tidak bermaksud membawamu ke sini. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan membawamu ke tempat para tawanan sebenarnya berada. Apakah kamu pikir aku akan tetap mempercayaimu? Awalnya aku bermaksud melepaskanmu, tapi sayangnya, kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apa gunanya menyesalinya sekarang? Suara Zuowen sedingin es seperti es berumur 10 ribu tahun. Orang tua berjubah hitam itu langsung terlempar menjadi kabut berdarah saat tinju emasnya jatuh. Dia benar-benar mati. Sial, Anda Zuowen, Anda benar-benar berani membunuh seseorang tepat di depan kami. Kamu benar-benar lelah hidup, mati untuk orang tua ini. Saat ini, Su Seng dan Su Ming juga tiba. Mereka berdua menyerang dengan telapak tangan. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dan menghantam kepala Zuowen. Kekuatannya begitu kuat hingga menghancurkan ruang. Ekspresi Zuowen sedikit berubah. Dia menghentakkan kakinya dan menggunakan sayap petirnya untuk berubah menjadi bayangan petir. Dia kebetulan menghindari serangan mengerikan ini. Kamu berlari lebih cepat dari tikus. Mata Su Ming melebar karena marah saat dia mendengus dingin. Bayangan petir melintas dan Zuowen kembali ke sisi Kiyuchou. Dia melihat mereka dan mengirimkan suaranya ke Kiyuchou, Senior Kiyuchou. Tinggalkan tempat ini dan temukan di mana tawanan sebenarnya berada. Serahkan keduanya padaku. Kiyuchou tercengang saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Zuowen, apakah Anda yakin bisa menangani keduanya? Jika Su Ming dan Su Seng bergabung, kekuatan mereka dapat menyaingi seniman bela diri alam kaisar tertinggi tahap akhir. Orang tua berjubah hitam itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jangan khawatir. Bahkan warisan Blood Demon tidak bisa membunuhku. Apa menurutmu kedua orang tua bangka ini bisa membunuhku? Kamu harus cepat mencari kakekku dan yang lainnya. Saya khawatir keduanya memiliki rencana cadangan dan akan memindahkannya. Jika saatnya tiba, saya khawatir akan sulit menemukannya. Nada suara Zuowen agak cemas. Dia sangat mengkhawatirkan Zuo Xiangding dan yang lainnya. Dengan kebencian Sutian Liang padanya, keluarga Zuo mungkin akan disiksa. Dia hanya berharap Zuo Xiangding dan keluarganya baik-baik saja. Baiklah, maka berhati-hatilah. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, yang terbaik adalah melarikan diri. Jangan pertaruhkan hidupmu. Kiyuchou tahu apa yang dipikirkan Zuowen. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan menjadi beban jika dia tetap berada di sisi Zuowen. Oleh karena itu, dia dengan tegas menyetujuinya. Dengan itu, Kiyuchou menghentakkan kakinya dan berbalik untuk bergegas menuju terowongan di belakangnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hari ini, kalian berdua bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini. Mati! Su Ming melotot dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Dia ingin memblokir punggung Kiyuchou. Dengan aku di sini, apakah menurutmu kamu akan berhasil? Zuowen mencibir. Dia mengayunkan tombak tulang di tangannya dan menggunakan Ascending Dragon Style untuk memblokir serangan Su Ming. Su Ming juga mundur karena hal ini. Tatapannya menjadi serius saat dia melihat ke arah Zuowen. Anak ini tidak sederhana. Su Ming, hati-hati. Su Seng sedikit mengernyit. Meskipun aura Zuowen baru berada pada tahap awal tahap kaisar roda lima tertinggi, kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya mampu memaksa Su Ming mundur dengan satu gerakan. Mem, anak ini memang agak aneh. Mari bergabung. Su Ming juga mengangguk. Dalam hatinya, dia mulai takut pada Zuowen. Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa orang ini mampu membunuh lelaki tua berjubah hitam di depan mata mereka. Sebaliknya, dia benar-benar mampu. Petir Yin dan Yang, ciptakan dunia. Su Seng dan Su Ming berteriak dengan suara rendah. Dua petir berwarna berbeda muncul dari tubuh mereka. Petir putih keluar dari tubuh Su Seng sementara petir hitam keluar dari tubuh Su Ming. Petir hitam dan putih terjalin dan berubah menjadi piringan petir yang berputar. Untuk sesaat, petir hitam putih mendatangkan malapetaka di seluruh ruangan. Kekuatan dahsyat itu hampir meruntuhkan dinding besi di sekitarnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Zuowen, tidak banyak orang yang bisa menjadikan kita iblis Yin dan Yang menggunakan petir Yin dan Yang. Saat itu, kami telah membunuh banyak kultifator dengan level yang sama dan bahkan melukai serius seorang kultifator tahap kaisar lima roda tertinggi. Belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Selama kamu mematahkan tanganmu sendiri, kami akan menyelamatkan nyawamu dan membawamu kembali ke rumah Markis di Baicuan. Bagaimana dengan itu? Su Seng masih tersenyum dan nadanya ramah. Namun, kata-kata yang dia ucapkan sangat kejam. Memintanya untuk mematahkan lengannya sendiri dan kembali ke rumah Markis di Baicuan bersama mereka tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Apakah kalian berdua babi? Patahkan tanganmu sendiri dan kembali ke rumah Markis Baicuan bersamamu. Bahkan seekor babi pun tidak akan setuju dengan kondisi ini. Atau apakah otakmu lebih buruk daripada otak babi? Zuowen memandang Su Seng seolah sedang melihat orang idiot. Dia memandang Su Seng yang tersenyum dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat Su Seng tersedak. Mulut Zuowen terlalu berbisa. Dia sebenarnya menyebut mereka berdua babi. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Lalu kami hanya bisa mengambil jenazahmu kembali. Sayang sekali. Awalnya kami ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Kamu mendekati kematian. Su Ming mencibir. Keduanya saling memandang dan membentuk segel rumit dengan tangan mereka. Petir Yin dan Yang Tai Chi di langit menembus kehampaan dan menyapu langsung menuju Zuowen. Mencari kematian. Saya kira tidak demikian. Melihat petir Yin dan Yang Tai Chi yang mengancam, Zuowen mencibir dan menepuk peti mati hijau di punggungnya dengan tangan kanannya. Berderak. 590. Saat tekanan mengerikan turun, seluruh ruangan membeku. Wajah Su Seng dan Su Ming masih dipenuhi keterkejutan. Tekanan mengerikan ini justru membuat mereka gemetar ketakutan. Petir Tai Chi Yin yang di udara benar-benar membeku karena tekanan ini. Kemudian, ia meledak menjadi petir hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Apa, petir Tai Chi Yin yang rusak begitu saja? Su Ming dan Su Seng terkejut saat melihat petir hitam putih meledak karena tekanan. Bagaimana tekanan ini bisa begitu menakutkan? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator Kaisar Rilem. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Zuowen perlahan berjalan dengan peti mati hijau di punggungnya. Rambutnya acak-acakan seperti bintang, dan matanya seperti bulan. Tekanan yang dia pancarkan seperti binatang buas. Perlahan-lahan itu menekan mereka berdua seperti gunung yang mengjulang tinggi. Itu justru membuat gerakan mereka terasa stagnan. Berengsek, kita tidak bisa membiarkan orang ini mendekat. Jika tidak, tekanan ini akan sangat menekan kekuatan kita. Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan orang ini. Su Seng sudah bisa merasakan ancaman dari Zuowen. Dia juga menyadari bahwa tekanan menjadi semakin menakutkan saat Zuowen mendekat. Jika mereka membiarkan Zuowen mendekati mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menggunakan 70% kekuatan mereka. Petir Taiji Yin Yang, Balikkan Dunia. Keduanya menggeram lagi. Segel tangan mereka tiba-tiba berubah. Dua petir hitam dan putih yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba melonjak. Mereka membentuk diagram Taiji Yin Yang yang tingginya beberapa ratus meter di udara. Gelombang petir hitam dan putih berputar di sekitar diagram Taiji Yin Yang dan menyebar secara sembarangan. Zuowen, kamu harus mati kali ini. Mereka berdua jelas berniat bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Mereka bisa merasakan teror dari tekanan yang dikeluarkan oleh Zuowen. Jika Zuowen dibiarkan mendekati mereka, kemungkinan mereka kalah terlalu tinggi. Zuowen masih berjalan dengan santai. Dia bisa merasakan ketakutan di wajah Su Seng dan Su Ming. Zuowen pun semakin merasakan teror tekanan Blood Demon. Dia hanya membuka sedikit celah, tapi itu cukup untuk membuat Su Seng dan Su Ming, keduanya kultifator Kaisar Rilem, sangat berhati-hati. Namun, Zuowen juga menemukan bahwa sebagian tekanan juga menimpa dirinya. Namun, dibandingkan dengan Su Seng dan Su Ming, ukurannya jauh lebih kecil. Pantas saja saudara hantian hanya mengizinkan saya membuka sepertiga dari peti mati hijau penekan iblis. Ternyata ada efek samping tertentu, dan sepertiganya harus menjadi batas yang bisa saya tanggung. Mengingat nasihat Luhantian, Zuowen hanya bisa mengangguk. Luhantian layak menjadi pembangkit tenaga listrik Empyrean. Dia telah melihat kedalaman Zuowen dengan sekali pandang dan mengajukan saran yang paling tepat. Ledakan Di atas kehampaan, setelah petir yin yang tai chi terbentuk, ia menghantam Zuowen seperti lapisan gunung. Ruang di sekitarnya terkoyak, dan dipenuhi gelombang listrik. Hal itu tidak dapat dihentikan. Mengangkat kepalanya, Zuowen menunjukkan senyuman mengejek. Dia ingin melihat seberapa kuat tekanan Blood Demon hari ini. Tangan kanan Zuowen menepuk peti mati hijau di punggungnya sekali lagi, dan tutup peti mati terbuka sedikit. Kali ini, tutup peti mati terbuka sepersepuluh, dan tekanan yang beberapa kali lebih mengerikan dari yang sebelumnya melonjak, menghancurkan. Zuowen juga merasakan tubuhnya tenggelam, dan lututnya sedikit lemas. Tebakannya benar, semakin banyak tutup peti mati dibuka, semakin besar tekanan mengerikan yang harus dia tanggung. Ledakan 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 Petir yin yang tai chi yang panjangnya ratusan kaki runtuh. Namun, saat Zuowen meningkatkan tekanan, petir yin yang tai chi benar-benar runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi listrik yang bagus. Celepuk Ketika tekanan yang sangat menakutkan turun, Su Seng dan Su Ming sangat terkejut. Mereka tanpa sadar berlutut di tanah, dan hanya bisa menggunakan sekitar setengah dari kekuatan mereka. Tekanannya begitu kuat hingga membuat mereka berdua merasa ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda, Kaisar Roda 5 terhebat, bisa mendapat tekanan yang begitu mengerikan? Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu melakukannya? Mata Su Ming membelalak tak percaya saat dia menatap Zuowen, yang berjalan perlahan. Bunyi Gedebuk Gedebuk Mereka berdua ingin mengangkat tangan untuk memblokir, tetapi tekanan pada tubuh mereka begitu mengerikan sehingga mereka bahkan tidak bisa bernafas atau mengerahkan kekuatan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan tombak tulang Zuowen dengan kejam menghantam dada mereka. Gedebuk Memuntahkan seteguk darah, keduanya terbang kembali pada saat yang sama, menabrak dinding besi di belakang mereka. Mereka menabrak lubang berbentuk manusia, dan seluruh tubuh mereka tertanam di dalamnya. Kalian berdua harus pergi ke dunia bawah dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, sosok Zuowen melintas, dan tombak tulang berubah menjadi cahaya dingin di udara, menyapu leher keduanya. Darah segera muncrat, tetapi Su Seng dan Su Ming hanya bisa memegangi leher mereka rat-rat, menatap Zuowen dengan enggan. Mereka benar-benar tidak mau menerima hal ini. Mereka bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka sebenarnya dibunuh oleh Zuowen begitu saja. Kekalahan ini sungguh sangat memalukan. Bang! Menyingkirkan tombaknya, Zuowen menepuk peti mati itu dengan tangan kanannya, dan tutup peti mati, yang semula terbuka sepersepuluh, perlahan tertutup. Sebelum Su Seng dan Su Ming meninggal, mereka juga melihat peti mati hijau perlahan menutup punggung Zuowen, dan tekanan menghilang saat peti mati hijau ditutup. Mereka berdua akhirnya tahu dari mana datangnya tekanan itu. Ternyata itu adalah peti mati yang tidak mencolok di punggung Zuowen. Apa sebenarnya peti mati hijau di punggung Zuowen itu? Monster macam apa yang tersegel di peti mati hijau itu? Mengapa hal itu menghasilkan tekanan yang begitu mengerikan? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang dimiliki Su Seng dan Su Ming sebelum mereka meninggal, dan ini juga merupakan pertanyaan terakhir mereka. Sepertinya kekuatan Blood Demon adalah keuntungan terbesarmu dari perjalanan menuju warisan Blood Demon ini. Blood Demon ini memang makhluk tingkat Sein Kuno. Jika kamu bisa memanfaatkan tekanan ini dengan baik, kamu bisa dengan mudah mengalahkannya. Seseorang yang lebih kuat darimu. Tiba-tiba, suara Xiao Hei, yang sudah lama terdiam, terdengar di benaknya. Xiao Hei, Anda akhirnya berbicara. Kamu tidak membalasnya selama ini. Mungkinkah kamu telah menyempurnakan asal-usul darah iblis selama ini? Mendengar suara Xiao Hei, Zuowen mau tidak mau bertanya dengan penuh semangat. Ya, Raja Naga ini telah berada dalam kondisi setengah sadar selama ini, menyempurnakan asal-usul setan darah. Asal-usul setan darah memang luar biasa besarnya. Raja Naga ini menghabiskan waktu satu bulan dan hanya menyerap sebagian kecil saja. Ini sangat kuat. Xiao Hei berkata lagi, suaranya dipenuhi kegembiraan. Lalu jika kamu menyempurnakannya sepenuhnya, apakah kamu dapat pulih sepenuhnya? Zuowen tahu bahwa identitas Xiao Hei sangat tidak biasa. Dia adalah orang aneh yang bertahan dari zaman kuno. Kekuatannya di puncaknya mungkin sangat menakutkan. Jika Xiao Hei bisa pulih ke kondisi puncaknya, bukankah dia bisa membawanya kemana-mana? Anak, untuk apa kamu tersenyum bodoh? Meskipun asal-usul darah iblis sangat kuat, memulihkan sepenuhnya asal-usul Raja Naga ini bagaikan secangkir air di atas gerobat kayu bakar yang terbakar. Anda masih harus mengumpulkan rune suci di masa depan. Hal-hal itulah yang paling penting bagi Raja Naga ini. Xiao Hei mendengus. Baik-baik saja maka. Mendengar ini, Zuowen sedikit kecewa. Namun, dia semakin penasaran dengan Xiao Hei. Asal-usul darah iblis sangatlah besar, namun bagi Xiao Hei, itu seperti secangkir air di atas gerobat kayu bakar yang terbakar. Kalau begitu, bukankah Xiao Hei adalah makhluk yang levelnya jauh lebih tinggi dari Blood Demon? Zuowen, saya sudah menemukan semua orang. Segera datang dan bergabunglah dengan kami. Oke. Tiba-tiba, tanda di telapak tangan Zuowen menyala. Ini adalah jejak transmisi suara yang ditinggalkan Kiyu Chou di tangannya. Itu bisa digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Mendengar ini, wajah Zuowen berseri-seri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju tempat yang telah ditandai Kiyu Chou. Ternyata tempat para narapidana dikurumbukan di lantai tiga, melainkan di lantai satu. Orang tua berjubah hitam yang memimpin jalan tidak berniat membawa mereka ke tempat para tahanan di penjara. Sebaliknya, dia berencana membunuh Zuowen dan Kiyu Chou. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu tidak pernah membayangkan bahwa Zuowen akan sekuat itu. Tidak hanya dia kehilangan nyawanya, bahkan Su Seng dan Su Ming pun tewas di tangan Zuowen. Ini benar-benar kerugian ganda. Setelah melewati banyak koridor, Zuowen tiba di lantai pertama dan dengan cepat menemukan tempat yang disebutkan Kiyu Chou. Ini adalah ruangan yang sangat terpencil. Bagian dalamnya sangat sempit, dingin dan lembab. Deretan kandang telah dipasang di ruangan ini. Pada saat ini, kandang-kandang ini pada dasarnya telah dihancurkan. Saat ini, sekelompok orang telah berkumpul di tengah ruangan. Orang yang memimpin adalah Kiyu Chou. Di belakang Kiyu Chou, Zuowen melihat banyak wajah yang dikenalnya, seperti Ouyang Yuntu, Ouyang Hansuan, Gu Yuetian, Gu Xin, dan lainnya. Namun, setelah perlahan-lahan menyapu wajah sekelompok orang ini, hati Zuowen perlahan tenggelam. Pasalnya, ia menyadari bahwa di dalam kelompok orang ini, selain orang-orang dari kota Broken Rock, juga terdapat orang-orang dari Istana Gubernur Kota Baju Besirotan dan Sekte Huben. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Zuowenya. Kiyu Chou mendatangi Zuowen dengan wajah penuh rasa malu dan berkata, Zuowen, Maaf, keluarga Zuowen Anda tidak ada di sini. Dikatakan bahwa Su Tian Liang membawa mereka kembali ke rumah Markis di Baicuan sendirian. Saya khawatir mereka berada dalam situasi yang buruk. Ledakan. Mendengar ini, pikiran Zuowen menjadi kosong. Dia juga tidak menyangka keluarga Zuowenya akan dibawa pergi oleh Su Tian Liang. Dengan tingkat kebencian yang dimiliki Su Tian Liang terhadapnya, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap keluarganya. Su, Tian, Liang. Menggepalkan tangannya, pembulu darah didahi Zuowen menonjol. Suaranya seperti auman binatang buas. Su Tian Liang ini telah berulang kali menantang keuntungan Zuowen. Hal ini telah menyebabkan hati Zuowen dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang ini harus dibunuh oleh Zuowen. Senior Kiyu, kapan Su Tian Liang mengambil keluarga Zuowen kita? Menarik nafas dalam-dalam, Zuowen bertanya dengan suara rendah. Setengah bulan yang lalu, dengan kecepatan Su Tian Liang, dia seharusnya sudah sampai di rumah Markis of Baicuan di ibu kota prefektur. Zuowen, jangan lakukan hal bodoh. Markis of Baicuan's Mansion sangat berkuasa di ibu kota prefektur. Jangan impulsif dan menerobos masuk ke Markis of Baicuan's Mansion. Kiyu Chou juga merasakan kemarahan Zuowen. Dia khawatir Zuowen akan membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya dan pergi ke rumah Markis dari Baicuan sendirian. Itu hanya mendekati kematian.